Bangunan itu tiba-tiba menjadi sunyi. Hanya suara alat musik gesek yang terdengar. Banyak orang mungkin tidak tahu siapa, pangeran, itu, tapi mereka tahu identitas lelaki tua ini. Dia adalah tokoh terkenal di dunia petinju. Mereka mengira dia datang untuk memberi pelajaran pada orang gila ini, jadi mengapa dia menghormatinya? Hilangkan formalitasnya, kamu cukup bisa dipercaya. Li Qingxian menepuk bahu lelaki tua itu untuk memuji. Saya adalah orang yang menepati janji saya. Lelaki tua itu melirik tangan besar di bahunya dan mulutnya bergerak-gerak. Dia tidak ingin menepati janjinya, tapi dia takut Li Qingxian tidak akan memaafkannya. Orang-orang di gedung ini semuanya adalah pemuda dari keluarga dan sekte berpengaruh. Jika dia tidak keluar untuk membereskan masalah dan membiarkan mereka berbicara omong kosong, mereka mungkin akan membuat Li Qingxian marah. Siapa yang tahu berapa banyak orang yang akan mati? Yang muda berpandangan pendek dan berbicara tanpa berpikir. Mohon maafkan kami, Pangeran. Ini hanya masalah kecil, tidak ada gunanya disebutkan. Oh iya, aku masih belum tahu namamu. Saya Tai Siong. Karena saya menggunakan sepasang pena hakim, teman-teman saya di dunia petinju memberi saya nama, Hakim Besi. Tai Siong tidak menyelesaikan kata-katanya. Dia disebut Hakim Besi karena dia jujur dan membenci kejahatan. Namun, dia tidak berani mengatakannya sekarang. Jadi itu kakak Tai. Seorang hakim juga minum bersama wanita. Li Qingxian bercanda. Pangeran mengolok-olokku. Aku hanya merasa kesal dan ingin minum beberapa gelas. Tai Siong biasanya tidak akan datang ke tempat seperti ini. Hari ini, dia benar-benar tidak bahagia, jadi dia datang untuk bersenang-senang. Dia ingin melihat kecantikan terkenal dunia, Hu Xian R. Dia tidak menyangka akan bertemu Li Qingxian lagi hanya dalam satu hari. Dia benar-benar tidak beruntung. Karena kamu disebut Hakim, kamu harus membedakan antara yang baik dan yang jahat. Jika Anda hanya berani membunuh beberapa pelaku kejahatan kecil tanpa dukungan apapun dan mengabaikan keluarga Ma yang jahat, bukankah Anda tidak pantas menyandang nama Anda? He, jika kamu masih tidak mau, aku akan mengampuni kamu tiga kali lagi. Mari kita minum sepuasnya hari ini. Anda dapat membuat keputusan besok. Li Qingxian menarik Tai Siong ke atas. Masih ada beberapa tamu di bawah. Tidak ada seorang pun di lantai atas yang bukan anggota dunia seni bela diri. Kebanyakan dari mereka masih muda, tetapi ada juga yang setengah bayar dan lanjut usia. Namun, tidak satupun dari mereka telah mencapai alam bawaan. Semua seniman bela diri yang tampil hari ini sedang mengadakan konvensi lingkaran seni bela diri di pusat kota. Pada saat ini, semua orang tercengang ketika mereka melihat ke atas. Beberapa orang sudah samar-samar menebak identitas Li Qingxian dan tidak berani bergerak. Di antara mereka, mereka yang mencoba membujuknya bahkan lebih ketakutan hingga wajah mereka menjadi pucat. Kursi Tai Siong adalah yang terbaik, jadi dia bisa melihat ke bawah ke panggung. Dia melambai kepada sekelompok penyanyi dan mengundang Li Qingxian untuk duduk di kursi utama. Dia bertanya, bagaimana kabar saudara Sue dari sekte Gunung Salju? Dia sudah menjadi master Sue di Balai Gunung Salju. Li Qingxian melemparkan master lima racun sekte ke kakinya. Master sekte lima racun tidak mengucapkan sepatah katapun. Huh, itu bagus. Selamat, Yang Mulia. Anda telah mendapatkan sekutu kuat lainnya. Tai Siong merasa sedikit lebih baik. Sue Han Feng jauh lebih kuat darinya dalam hal seni bela diri, reputasi, dan pengaruh. Namun, dia tetap pasrah kepada masyarakat dunia. Dia bertanya, Yang Mulia, mengapa Anda ada di sini hari ini? Apakah ini untuk konvensi lingkaran seni bela diri? Konvensi lingkaran seni bela diri? Bukankah itu sebabnya kamu ada di sini? Tidak, untuk apa konvensi lingkaran seni bela diri? Apakah ini sebuah kompetisi? Tai Siong sangat ingin menamparkan dirinya sendiri. Dia tidak menyangka Li Qingxian tidak mengetahui peristiwa sebesar itu. Jika dia mengatakannya, dia akan menjadi penjahat yang menghianati teman-temannya dan menghianati musuh-musuhnya. Jika kamu tidak mau mengatakannya, aku tidak akan memaksamu. Seseorang di sini akan tahu. Li Qingxian melihat sekeliling, dan semua pahlawan muda menyusut. Huh, aku akan mengatakannya. Aliansi Master Zhang mengumpulkan semua pahlawan di dunia untuk pertemuan di pusat kota. Tuan Aliansi, bukankah dia menyerahkan posisinya kepada orang lain? Li Qingxian menjentikan jimat giok Master Aliansi yang tergantung di gagang pedangnya. Ini, Aliansi Master Zhang meminta untuk memundurkan diri, tetapi tidak ada yang setuju. Jadi begitu, kamu tidak perlu mengatakannya lagi. Kelompok orang yang tidak tahu malu itu. Apa lagi yang bisa mereka diskusikan? Mereka hanya berbicara tentang bagaimana menghadapiku. Saat aku bebas, aku akan pergi dan awasi mereka. Li Qingxian mengusap dagunya dan memperlihatkan senyuman jahat. Yang mulia, jika kita terus tinggal di sini, akan ada masalah. Mengapa kita tidak pergi ke tempat lain dan tidak merusak suasana? Tai Xiong mencoba yang terbaik untuk menyelamatkan situasi. Li Qingxian tersenyum dan berkata, Masalah. Bahkan jika saya memberi mereka keberanian, mereka tidak akan berani datang. Mereka seharusnya berterima kasih kepada Tuhan jika saya tidak pergi dan mencari masalah dengan mereka. Tai Xiong merasa apa yang dikatakan Xiao Chen benar. Ya, ya, ya. Ayo minum. Dia segera mengisi cangkir Li Qingxian, berharap dia akan minum dengan gembira dan melupakan masalah ini. Li Qingxian meminum beberapa mangkuk anggur dan makan beberapa potong besar daging sapi untuk memuaskan rasa laparnya. Dia bertanya, Di mana Hu Xianer? Kenapa dia belum keluar? Dibandingkan dengan konvensi lingkaran seni bela diri, ini lebih penting. Di belakang rumah 10 ribu bunga, ada sebuah pavilion dan sebuah bangunan kecil yang indah. Hu Xianer sedang mendandani dirinya di depan cermin. Wajahnya memang sangat cantik. Dia memiliki dagu yang tajam dan mata yang besar, memperlihatkan penampilan yang licik dan cerdas. Dia mengenakan gaun putih yang membungkus tubuhnya yang indah dan halus, menyebabkan imajinasi seseorang menjadi liar. Kakak benar-benar semakin cantik. Namun, jika kamu terus bersikap lambat, para pahlawan muda dan tuan muda di luar akan menjadi tidak sabar. Pelayan berpakaian hijau di belakangnya memuji. Meski sosoknya sedikit kurus, dia tetap cantik. Terlebih lagi, dia terlihat mirip dengan Hu Xianer. Biarkan mereka menunggu. Lagi pula, ini malam terakhir. Aku akan bersenang-senang sebelum aku mati. Setidaknya aku tidak akan menyianyiakan kasih sayang mereka padaku. Nada bicara Hu Xianer terdengar dingin. Di antara mereka, ada banyak orang yang mesum. Namun, orang-orang seperti Tuan Muda Lu, pahlawan Muda Wang, dan yang lainnya serius terhadap suster. Huh, aku benar-benar tidak tega memikirkannya. Huff, serius. Mereka hanya menginginkan kecantikanku. Kalau aku menunjukkan penampilan asliku, apakah mereka akan tetap serius? Jangan lupa bagaimana ibu meninggal. Hu Xianer melihat ke cermin. Pelayan berpakaian hijau itu segera menundukkan kepalanya dan memainkan ujung gaunnya. Hu Xianer mengalihkan pandangannya. Jika kamu ingin memanfaatkanku, pergilah ke utara dan bunuh Li Qingxian itu dulu. Namun, apakah bagus memprovokasi Li Qingxian itu? Saya mendengar bahwa seni bela dirinya dalam dan tak terduga. Tak seorang pun di dunia ini yang bisa memblokir tebasan biasa darinya. Aku mengatakan itu karena ilmu bela dirinya yang tinggi. Aku bersedia mengirim siapapun ke kematian mereka. Itu akan baik untuk reputasiku. Tetapi jika dia membunuh dalam perjalanan ke sini, apa yang harus kita lakukan? Kenapa kamu begitu pengecut? Ini kota kura-kura hitam. Lagi pula, dia hanya pria yang bau. Apa kamu takut dia tidak mau tunduk padaku? Saat itu, kita bisa membunuh siapapun yang kita inginkan dan membalaskan dendam ibu. Omong-omong, kenapa racun lama itu belum ada di sini? Aku akan pergi melihat keluar. Pelayan berpakaian hijau itu segera berlari keluar. Hu Xianer menghela nafas. Ketika ibunya meninggal, dia masih terlalu muda dan tidak memahami pertikaian darah ini. Namun, dia tidak bisa melupakannya. Bahkan jika itu berarti bekerja dengan pemimpin lima racun sekte yang berbahaya, dia tidak akan ragu. Setelah beberapa saat, pelayan berpakaian hijau itu berlari kembali dengan terengah-engah dan berkata dengan panik, Kakak, kabar buruk. Li Qingshan datang mengetuk pintuku. Dia secara khusus ingin bertemu denganmu. Apa? Hu Xianer kaget dan berdiri. Kenapa harus malam ini? Ayo cepat kabur. Akan terlambat jika kita terlambat. Pelayan berpakaian hijau itu buru-buru mengemasi barang-barangnya. Saat dia membungku, ekor rubah merah mengikuti di belakangnya. Apa yang kamu takutkan? Jaga ekormu. Setelah aku selesai merias wajahku, kita akan keluar dan menemuinya. Hu Xianer duduk lagi dan mulai merapikan dirinya di depan cermin. Kakak, ekormu. 1212. Kata-kata Li Qingshan membuat seluruh bangunan kembali gempar. Semua orang yang hadir datang untuk Hu Xianer. Hadiah dari mengorbankan dirinya untuk membersihkan momok dunia seni bela diri telah menambah aura kesucian dalam dirinya. Ketika mereka mendengar bahwa Li Qingshan ada di sini untuk menimbulkan masalah baginya, mereka tidak bisa duduk diam lagi. Kemarahan yang benar mengalahkan rasa takut mereka. Li Qingshan tersenyum. Tampaknya Hu Xianer cukup menawan. Dia adalah kandidat yang cocok. Pemimpin Sekte Lima Racun, yang terbaring di bawah meja, juga mengejang. Keringat dingin muncul di dahi Tai Siong. Kelompok pria muda berdarah panas ini belum pernah melihat teror Li Qingshan sebelumnya. Dia tidak berpikir bahwa Li Qingshan akan berbelas kasihan jika mereka bertindak gegabuh demi kecantikan. Dia berteman dengan ayah mereka, jadi bagaimana dia bisa duduk santai dan tidak melakukan apapun. Namun, jika dia bergerak, dia hanya akan kehilangan nyawanya secara sia-sia. Nyonya Siong R masih muda dan bodoh. Itu sebabnya dia ingin menjadikan Yang Mulia sebagai musuh. Yang Mulia murah hati, jadi tidak perlu menurunkan diri Anda ke levelnya. Mengapa Anda tidak memintanya untuk datang dan meminta maaf? Dia ingin menjadikanku musuh. Li Qingshan tercengang. Ah! Tai Siong lidahnya keluh. Wajahnya memerah dan ungu. Dia bergumam pada dirinya sendiri, jadi dia tidak tahu. Jadi dia tidak tahu. Ini menarik. Setengah hari yang lalu, aku bahkan belum mendengar nama Hu Siong R. Kenapa dia ingin menjadikanku musuh? Bagaimana dia ingin menjadikanku musuh? Ini? 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 Mulut Tai Siong dipenuhi dengan kepahitan. Dia tidak bisa menjawab. Dia merasa semua orang memandangnya dengan jijik. Jika kamu tidak mau mengatakannya, aku tidak akan memaksamu. Li Qingshan melambaikan tangannya ke meja di sebelahnya. Ada seorang pemuda berjubah brokat memegang kipas lipat. Berbicara. Aku, Lu Zixiu, lebih baik mati daripada mengkhianati Nona Siong R. Wajah Lu Zixiu dipenuhi rasa bangga. Meski hatinya diliputi kepahitan, dia tidak mau kehilangan muka. Semua orang di gedung itu bersorak. Seperti yang diharapkan dari Tuan Mudalu. Lu Zixiu menangkupkan tangan di depan dada ke segala arah. Meskipun wajahnya sedikit pucat, dia memiliki semangat yang besar untuk mengabaikan hidup dan mati. Sorakannya semakin keras, seolah-olah mereka akan menembus kabut mengerikan yang ditimbulkan Li Qingshan. Senior Tai, aku menghormatimu sebagai legenda seni bela diri di generasimu, tapi aku tidak menyangka kamu adalah orang tercelah yang menyukai penguasa. Kamu, kamu benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Tai Siong cemas dan marah. Mungkinkah dia menanggung penghinaan ini hanya untuk mempertahankan hidupnya sendiri? Saya hanya ingin memberi tahu Anda bahwa tidak semua orang takut mati. Li Qingshan melihat pemandangan ini dengan ekspresi lucu. Luo Hou Xiaoming terbangun dari tidurnya dan berkata dengan tidak sabar, berhentilah berisik. Bunuh mereka semua. Meski suaranya lembut dan lemah, namun membuat suara di dalam gedung menjadi pelan, membuktikan bahwa sebagian besar orang masih takut mati. Li Qingshan berdiri dan berjalan ke depan. Lu Zixiu diam-diam menelan ludahnya dan tiba-tiba merasa kakinya sedikit lemah. Dia meregangkan lehernya dan berteriak, pahlawan raja, bahkan jika kamu bisa membunuhku sebagai pribadi, kamu tidak bisa membunuh cintaku pada non-Asianer. Sebelum suaranya menghilang, sebuah tangan besar menghampirinya seperti awan gelap. Itu sangat cepat sehingga dia tidak bisa bereaksi sama sekali. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menutup matanya dan berkata, hidupku sudah berakhir. Non-Asianer, apakah kamu melihatnya? Dengan desir, tidak ada adegan patah urat atau patah tulang, tidak ada adegan darah berceceran, tidak ada adegan otak pecah, dan tidak ada adegan tragis mayat di tempat. Lu Zixiu hanya merasakan hawa dingin di sekujur tubuhnya, tapi dia tidak merasakan sakit sedikitpun. Dia tidak bisa tidak membuka matanya dan menemukan bahwa semua orang sedang menatapnya. Sosok yang dikenalnya muncul di panggung di bawah. Mulutnya sedikit terbuka, dan wajahnya penuh keterkejutan. Itu adalah Hu Xianer. Dia tidak pernah menyangka akan melihat pemandangan seperti itu. Begitu dia keluar, Lu Zixiu berdiri telanjang di lantai atas. Ternyata cengkeraman Li Qingxian tidak melukai Lu Zixiu sama sekali, melainkan semua bajunya robek. Dia benar-benar telanjang. Ini agak kecil. Li Qingxian menunduk dengan senyuman misterius dan kembali ke posisi semula, meninggalkan Tuan Muda Lu yang telanjang di sana. Wajah putih Lu Zixiu sangat merah hingga seolah-olah darah akan menetes. Dia tiba-tiba menjerit histeris dan melompat keluar jendela. Kalau dipikir-pikir, pemandangan hari ini pasti akan terulang dalam mimpi buruknya berkali-kali. Nona Sianer Semua orang memperhatikan kedatangan Hu Sianer. Wajah Tai Siong pucat pasti. Hu Sianer ini benar-benar berani untuk keluar. Dia benar-benar seorang feme fatale. Li Qingxian melirik ke arah Hu Sianer dan mengaitkan jarinya ke seorang pemuda berjubah hitam. Katakan padaku, bagaimana dia akan melawanku. Iblis, aku tidak tahu apa-apa. Bunuh saja aku. Pemuda berjubah hitam itu mengertakkan gigi. Dibandingkan menjadi jelek, dia lebih baik mati. Raja yang ksatria, tidak perlu menginterogasi orang lain. Kenapa aku tidak memberitahumu? Hu Sianer menyeret gaun panjangnya dan melayang ke arah Li Qingxian. Dia melirik pemimpin sekte lima racun di bawah meja dan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Oh, beritahu aku. Li Qingxian menyilangkan tangannya dan memandangnya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dia merasakan deja vu. Saya menyatakan kepada dunia bahwa tidak peduli siapa yang mengambil nyawa Anda, tua atau muda, menikah atau tidak, saya, Hu Sianer, bersedia menikah dengannya dan mengabdi padanya selama sisa hidup saya. Hu Sianer mengangkat kepalanya tinggi-tinggi seolah dia akan menghadapi bahaya. Dia memancarkan aura suci dan murni yang menggerakkan semua orang yang hadir. Namun, dia juga memperlihatkan sosok anggunnya. Ha, musuh benar-benar tidak akan bertemu kecuali mereka bukan musuh. Li Qingxian akhirnya tahu bahwa ada alasan di baliknya. Dia berjalan mengelilingi Hu Sianer dan berkata, En, En, penampilanmu tidak buruk, sosokmu bagus, dan seni bela dirimu lumayan. Selain fakta bahwa kamu sedikit berbisa, kamu benar-benar sesuai dengan kriteriamu. Dalam setiap aspek. Berbisa. Jantung Hu Sianer berdetak kencang. Belum pernah ada pria yang menilainya seperti ini sebelumnya. Itu membuatnya merasa telanjang. Untungnya, pihak lain sepertinya tidak memiliki niat membunuh. Dia tidak sekejam rumor yang beredar. Selama dia tidak mempunyai pikiran mesum, semuanya akan mudah. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Pangeran Yang Satria, jika kamu ingin membunuhku, lakukan sesukamu. Aku, Hu Sianer, tidak akan melawan. Namun, tolong selamatkan orang-orang yang tidak bersalah di gedung ini. Kata-katanya menggerakkan semua orang di gedung itu, tetapi mereka juga merasa malu. Dia laki-laki, tapi dia membutuhkan wanita untuk melindunginya. Pria macam apa dia, mereka semua menghunus pedangnya, ingin bertarung sampai mati dengan Li Qingxian. Semuanya, jangan impulsif. Sian, Er tidak layak. Dia berteriak dan berpikir, sekelompok idiot, datang dan mati. Li Qingxian mengerutkan kening. Dia tidak melihat orang lain di matanya dan berkata kepada Hu Sianer, Pikiranmu benar-benar jahat. Aku tidak tahu apa yang dibicarakan oleh Pangeran Kesatria. Mata Hu Sianer tiba-tiba membelalak. Rasa sakit yang menusuk datang dari perutnya. Li Qingxian meninju perutnya dan berkata sambil tersenyum, Apakah kamu mengerti sekarang? Anda, Hu Sianer perlahan berlutut di tanah. Dia tidak berpikir bahwa dia akan benar-benar memukulnya. Mata semua orang membelalak. Mereka tidak mengira bahwa seorang pria akan benar-benar memukulnya. Maaf, aku tidak bisa menahan pukulan ini. Kamu mengingatkanku pada wanita yang penuh kebencian. Namun, menurutku kamu masih bisa diselamatkan. Kamu hanya kurang pelajaran. Li Qingxian mengangkat dagunya yang tajam dan berkata, Meskipun kamu ingin berurusan denganku, aku tidak akan membunuhmu. Aku akan memberimu manfaat yang besar. Aku akan menjadikanmu salah satu dari sepuluh keindahan kuil pudu untuk mengisi kekosongan itu. Dari keluarga ma, kalau begitu, aku akan menerimamu. Bagaimana menurutmu? Hu Sianer benar-benar terdiam. Dia hampir melupakan rasa sakit di tubuhnya. Manfaat besar apa ini? Apa yang dia maksud dengan salah satu dari sepuluh keindahan candi pudu? Pikiran Tai Siong kacau. Apa yang sedang terjadi? Apakah dia datang ke selatan sendirian untuk ini? Amitabha, kebajikan Nyonyahu sungguh mengagumkan. Pangeran Kesatria Agung ingin menindas wanita seperti ini. Sungguh tercelah. Nyanyian Buddha yang rendah dan sedih terdengar. Seorang biksu dan seorang pria masuk ke dalam gedung. Itu adalah kepala biara fuku dan guru kuil kekosongan yang misterius. Setelah berdiskusi, persatuan bela diri memutuskan untuk menunggu kelinci di pusat kota. Mereka takut si kelinci akan datang dan merobohkan pohon itu. Namun, meski orang lain bisa memilih untuk tidak datang, mereka tidak bisa. Jika mereka menghindari musuh ketika jaraknya hanya beberapa inci, bagaimana mereka bisa menghadapi dunia petinju? Li Qingshan tersenyum dan berkata, Memang ada orang yang berani datang mencari masalah. Kepala biara fuku berkata, Jika bukan saya yang masuk neraka, siapa lagi? Guru kuil kekosongan misterius berkata, Li Qingshan, apakah kamu membunuh kakak seniorku? Juga, pertikaian darah Tuan Fuhu harus dibalas. Li Qingshan mengusap bagian belakang kepalanya. Siapa yang kalian bicarakan? Ngomong-ngomong, siapa kalian? Yang mulia, Tai Siong tiba-tiba berbicara, menjelaskan keseluruhan cerita dan identitas kedua orang ini. Dia kemudian menghela nafas berat dan berkata, Mengapa kalian datang? 1213 Setan Kepala kuil kekosongan mistik berbicara tentang pertikaian darah, tetapi Li Qingshan berbicara tentang wanita. Dia marah. Lihatlah betapa marahnya kamu, kakak laki-lakimu yang melakukan hal ini pada dirinya sendiri. Dia menerima begitu banyak manfaat dariku, dan sekarang dia ingin menyakitiku. Dia adalah anjing yang tidak bisa dijinakkan. Dan Anda, Beku, adik laki-laki Anda dapat dianggap sebagai Beku, tetapi ia berani mengutuk. Tahukah kamu apa arti kata-kata buruk? Jika saya tidak memberinya pelajaran atas nama Buddha, saya akan menjadi murid biksu dengan sia-sia. Li Qingshan mengangkat Huxianer lagi dan berkata kepada Kepala Biara Fuku, Sebagai Kepala Biara, kurangnya disiplinmu sudah merupakan kejahatan yang dapat dihukum mati. Namun, tidakkah kamu mengagumi karakternya? Selama kamu menerimanya dan menjadi salah satu dari sepuluh wanita tercantuk di dunia, aku akan mengampuni hidupmu. Dan kamu, cepat serahkan orang itu, atau kamu akan mati juga. Huxianer menutup matanya, air mata mengalir di pipinya seperti tetesan air hujan di bunga pir. Sungguh pemandangan yang menyedihkan. Iblis, lepaskan nona Sianer. Kami akan melawannya sampai mati. Para tuan muda dan pahlawan sangat marah. Dengan dukungan kedua tetua ini, mereka merasa jauh lebih berani. Li Qingshan memukul bagian belakang kepalanya. Berhentilah berpura-pura menangis. Air mata Huxianer semakin mengalir. Tidak. Dia belum pernah diperlakukan seperti ini selama bertahun-tahun. Dia merasa dianiaya, dan mau tidak mau dia merasa takut ketika menyadari pria ini tidak berada di bawah kendalinya. Kalau begitu tahan. Li Qingshan melotot, dan Huxianer segera berhenti menangis. Dia mengerutkan bibirnya dan menatap Li Qingshan dengan sedih. Benar, hari ini adalah hari pernikahanmu. Li Qingshan tersenyum dan mengusap bagian belakang kepalanya. Huxianer menunduk, tidak mengucapkan sepatah katapun. Iblis, mati. Tepat ketika tuan muda dan pahlawan tidak tahan lagi, kepala biara fuku mengambil posisi kuda dan mengulurkan tangannya. Dia meraung seperti bel besar, suaranya menyebar sepuluh li jauhnya. Cahaya kemasan menghantam Li Qingshan. Itu auman singa. Raungan ini bisa langsung membunuh lawan, dan tujuh iblis gunung yang telah mati karena gerakan ini. Dia dikenal sebagai, satu raungan membunuh tujuh setan. Li Qingshan hanya menggelengkan kepalanya. Kedengarannya seperti anjing menggonggong. Dari sudut matanya, Zhang Xuan melihat Huxianer menutup telinganya dengan ekspresi sedih di wajahnya. Dia tidak menggunakan dia sebagai tameng. Itu hanya sedikit kejutan setelahnya. Seharusnya tidak seperti ini. Melihat ke bawah, ada sesuatu yang menggantung dari gaun merah menyala itu. Seperti ekor besar, ia menundukkan kepalanya dan mengendus lehernya dengan keras. Melalui riasan tebal dan aroma tubuh yang samar, sebenarnya tercium sedikit aura setan. Aneh. Bagaimana dia bisa bertransformasi tanpa melalui kesengsaraan surgawi? Setelah bertransformasi, kecuali dia dipukuli ke dalam bentuk aslinya, dia tidak akan begitu saja memperlihatkan ekor rubahnya. Namun ketika dipikir-pikir, dia menyadari bahwa Huxianer mungkin sama dengan Gu Yanying. Dia juga merupakan campuran manusia dan iblis, dan ras iblis rubah pada dasarnya pandai dalam bentuk sihir dan ilusi, bukan transformasi sejati. Jadi itu seekor rubah betina. Apa katamu? Tubuh Huxianer bergetar, dan wajahnya menjadi pucat saat dia buru-buru menarik ekornya. Semua orang merasa Li Qingshian benar-benar gila. Saat ini, dia masih berani menggoda non-Asianer. Namun mau tak mau mereka merasa bahwa dia memang pantas disebut Raja Pahlawan karena begitu tenang menghadapi dua ahli hebat. Pada saat ini, sambaran petir menerangi seluruh menara sepuluh ribu bunga. Master kuil kekosongan misterius mengeluarkan raungan pelan dan menggunakan teknik tertinggi kuil kekosongan misterius, teknik lima telapak tangan guntur. Petir melompat di antara kedua tangannya dan berderak. Ha! Kepala biara fuku menghancurkan kasayannya, dan otot-ototnya menonjol seolah-olah dilapisi lapisan emas. Namun, Li Qingshian bahkan tidak melihat mereka. Dia berkata kepada Huxianer, Aku bilang kamu seekor rubah betina. Bagi orang lain, kata-kata ini mungkin terdengar seperti menggoda, tetapi ekspresi Huxianer meredup. Mengetahui bahwa dia telah mengetahuinya, dia tidak berani berdalih. Dia mengerutkan bibirnya dan mengirimkan transmisi suara, karena yang mulia tahu bahwa saya tidak cantik, mengapa Anda tidak melepaskan saya? Ha! Ha! Menurutku aku membuat keputusan yang tepat dengan datang ke sini hari ini. Huxianer melihat tidak ada sedikitpun rasa jijik di wajahnya, dan matanya yang bulat bersinar. Dia merasa bingung. Benarkah ada pria yang tidak mempermasalahkan identitasnya? Kepala biara fuku bangkit dari tanah dan menerobos lantai. Dia melemparkan untayan tasbih, yang berubah menjadi bintik cahaya kemasan dan melesat. Rangkaian tasbih ini berjumlah total 108 tasbih. Mereka dimurnikan dari peninggalan yang ditinggalkan oleh para biksu terkemuka di Kuil Pudu. Mereka tidak hanya luar biasa kuatnya, mereka bisa menembus batu dan besi, tapi mereka juga bisa mengubah lintasannya di udara, sehingga mustahil bagi orang untuk menghindar. Sepanjang sejarah, entah berapa banyak kejahatan besar yang telah menimpa mereka. Tangan guru kuil kekosongan misterius menari-nari dengan kilat, tetapi dia melesat ke kaki Li Qingxian, berniat menyerang dari atas dan bawah. Yang mulia, izinkan saya pergi dulu. Saya hanya akan menjadi beban bagi Anda. Hu Sianer berkata dengan cemas. Petir dan tasbih sudah membuatnya merasa takut dari jauh. Jika dia terpengaruh olehnya, dia takut dia akan ketahuan. Jika dua ikan dan udang yang bau ini dapat merusak sehelai rambut pun di kepalamu, aku akan menulis karakter, Li, ku secara terbalik. Tatapan Li Qingxian menembus lantai tebal dan dia menekannya dengan tangan kanannya. Master kuil kekosongan misterius baru saja hendak mengirimkan petir di tangannya, tetapi tangan kanannya tiba-tiba tidak bisa bergerak. Benda itu dipaku ke udara, dan petir di tangannya meledak. Petir tidak begitu menyenangkan. Master kuil kekosongan misterius dan Sue Han Feng memiliki masalah yang sama. Mereka berdua ingin menggunakan jurus yang kuat untuk langsung membunuhnya, jadi mereka menggunakan jurus mereka hingga batasnya. Namun, meskipun petir sangat kuat, petir adalah yang paling sulit dikendalikan. Jika diganggu oleh kemampuan ilahi, itu akan segera lepas kendali dan menimbulkan reaksi balik. Dia melihat kembali tasbih yang menyerangnya. Bukankah itu hanya seperangkat artefak spiritual yang lemah? Saat dia hendak melakukan serangan balik, hembusan angin kencang datang dari belakangnya. Master Sekte Lima Racun, yang terbaring di tanah, tiba-tiba melompat dan mengeluarkan tangisan aneh seperti katak. Gelombang energi sejati terkondensasi menjadi ekor kalajengking yang menusuk ke punggung Li Qing Shan. Seni Iblis Lima Racun Tai Siong menjadi pucat karena ketakutan. Dia juga berpartisipasi dalam pertempuran melawan Sekte Lima Racun, tetapi dia tidak pernah menyadari bahwa lelaki tua yang tergeletak di tanah adalah Master Sekte Lima Racun. Master Sekte Lima Racun telah dipukuli habis-habisan oleh Li Qing Shan, dan dia kehilangan semua giginya. Seperti kata pepatah, pukul dia sampai ibunya tidak mengenalinya. Siapa sangka iblis besar yang mengamuk di dunia akan tergeletak di atas meja seperti anjing kudis. Dia juga dengan hati-hati menutupi wajahnya. Jika Husianer tidak memikirkannya, dia pasti tidak akan mengenalinya. Master Lima Racun Sekte berada di tingkat ke-10 dari alam bawaan. Dalam hal kultivasi, dia sebenarnya berada di atas Li Qing Shan dan telah lama menembus meridiannya. Namun, setelah mengetahui identitas Li Qing Shan, bagaimana dia berani bertindak membabi buta tanpa berpikir. Setelah sekian lama terbaring di tanah, dia akhirnya menunggu kesempatan ini dan segera bersiap untuk melarikan diri. Namun, entah kenapa, ketika dia memikirkan pemukulan itu, gelombang kebencian muncul di hatinya, dan dia mengirimkan serangan fatal ini. Tanpa melihat konsekuensi dari serangan ini, dia menggunakan teknik gerakan ke labang yang tiada tarannya dan melarikan diri keluar gedung. Li Qing Shan, kamu berani tidak menghormati orang tua ini. Kamu sendiri yang menyebabkannya. Aku hampir melupakanmu. Kembali ke sini. Li Qing Shan bahkan tidak menoleh saat dia mengulurkan tangan dan meraihnya. Sosok Master Lima Racun Sekte berhenti, dan kekuatan harapan berubah menjadi tangan raksasa yang menariknya kembali dan menggunakannya sebagai perisai. Mata Master Lima Racun Sekte melebar, cahaya kemasan bersinar di dalamnya. Dia hanya bisa memutar seni iblis lima racun dengan seluruh kekuatannya dan melepaskan energi sejatinya untuk membentuk pertahanan. Tapi di saat panik, itu sebanding dengan serangan habis-habisan dari kepala biara fuku. 1214. Klik-klik-klik-klik. Darah berceceran di seluruh tubuh guru lima racun sekte. Cairan kental berwarna hijau berceceran di lantai, menyebabkan kepulan asap putih mengepul. Li Qing Shan tersenyum. Tidak heran mengapa wajahnya begitu gelap. Ternyata, dia telah memurnikan darahnya menjadi racun, mengubah dirinya menjadi orang yang diracuni. Dia bisa membunuh hanya dengan mengulurkan tangannya. Namun, dengan itu, tasbi akan terendam dalam darah beracun, jadi kemungkinan besar akan rusak parah. Agar seorang praktisiki dapat mengendalikan begitu banyak artefak roh, dia pasti telah menyempurnakannya menjadi artefak kehidupan. Meski mereka bisa menampilkan kekuatan yang luar biasa, jika dirusak, serangan baliknya akan cukup parah. Benar saja, wajah biksu fuku berubah drastis, dari emas menjadi merah. Seteguk darah tiba-tiba menyembur dari mulutnya, dan berceceran beberapa meter jauhnya. Warna emas di tubuhnya meredup, kembali ke warna normal. Dia menunjuk Li Qingshan dengan enggan. Anda. Kemudian dia terjatuh ke tanah dan pingsan. Tubuh guru kuil kekosongan misterius hangus hitam. Dia terbaring tak bergerak di tanah. Li Qingshan melemparkan master sekte lima racun yang setengah mati ke tanah. Seluruh bangunan sunyi, semua orang memandang Li Qingshan seolah-olah sedang melihat monster. Dalam sekejap mata, tiga ahli jalan benar dan jahat semuanya telah dikalahkan olehnya. Itu semudah bermain game. Sebenarnya, dia hanya menyerang dua kali. Kepala biara fuku dan guru kuil kekosongan misterius keduanya terluka para akibat serangan balasan tersebut. Namun di mata para pengamat, metode semacam ini sungguh menakjubkan. Mata Husianer membelalak. Li Qingshan tiba-tiba tersenyum. Dia menundukkan kepalanya dan mencium bibirnya dalam-dalam, membuka gigi putih mutiaranya dan mencicipi wangi lidahnya. Husianer mengerang dan menutup matanya. Dia menerima nasibnya dan tidak melawan atau melawan. Wajahnya diwarnai dengan rona merah yang memabukkan. Para pemuda di lantai atas dan bawah tampak seperti kehilangan orang tua mereka, tetapi tidak ada yang berani berbicara lagi. Li Qingshan berkata, Aku baru saja. Apa kamu setuju? Dia kemudian berbisik. Jika kamu berani berakting lagi, aku akan mencabut ekor rubahmu. Husianer menunduk dan berkata dengan suara seperti nyamuk, En. Oke. Li Qingshan tersenyum dan memerintahkan Taishiong untuk memindahkan guru kuil kekosongan misterius dan kepala biara fuku secara berurutan. Ketiganya tidak mati. Serangan balik dari teknik mereka sendiri dan senjata spiritual natal tidak cukup untuk membunuh mereka. Sebaliknya, pemimpin sekte lima racunlah yang paling terluka parah. Dia hanya punya satu nafas tersisa. Guru kuil kekosongan misterius dan kepala biara fuku terbangun. Mereka memelototi Li Qingshan. Li Qingshan menendang master dari kultus lima racun ke tanah. Oi, berhenti berpura-pura mati. Mari kita bicara tentangmu. Ngomong-ngomong, apa yang kamu pikirkan? Beraninya kamu menyerangku. Apa yang kamu pikirkan? Kenapa kamu masih berani menyerangku? Dia terkurung oleh dunia ini, dan kecepatan reaksinya sangat lambat. Meskipun tidak berbahaya, Fufufufufu Fusein telah memblokirnya. Meski tidak berbahaya, tetap saja memalukan. Selain itu, hal itu akan memberikan perasaan tidak realistis kepada orang lain bahwa dia juga bisa menang. Master kultus lima racun mendengus. Raja pahlawan, tolong selamatkan hidupku. Orang tua ini, orang rendahan ini kebingungan sejenak. Aku bersedia bergabung dengan fraksi dunia bawah langit dan mengabdi pada raja seperti anjing. Tai Siong berkata, Wang Ye, sama sekali tidak, pemimpin sekte lima racun itu kejam dan keji. Dia suka membunuh orang yang tidak bersalah. Ini pasti akan membuat malu Wang Ye. Li Qingshan berkata dengan santai, kalau begitu ayo kita bunuh mereka. Pemimpin dari lima sekte racun buru-buru berkata, Yang mulia, jangan terjebak dalam menabur perselisihan. Tubuh patuate ini ada di persekutuan dunia, namun hatinya ada di persatuan bela diri. Saya memiliki dendam yang mendalam terhadap Marsial Union. Alasan saya mengambil risiko datang ke kota kura-kura hitam kali ini adalah untuk memberikan pukulan pada Serikat Bela Diri. Oh, apa itu? Li Qingshan penasaran, dan dia merasakan husianer dalam pelukannya sedikit gemetar. Master lima racun sekte berkata dengan kejam, Aku ingin meracuni semua kecil di gedung ini sampai mati. Begitu dia mengatakan itu, seluruh bangunan menjadi gempar. Jika bukan karena kemunculan Li Qingshan yang tiba-tiba, siapa yang akan menandingi Master Sekte lima racun? Mereka semua akan terbunuh. Betapa berbisanya, Tai Siong menghirup udara dingin. Awalnya, dia merasa bertemu Li Qingshan sangatlah tidak beruntung. Sekarang dia memikirkannya, jika bukan karena Li Qingshan ada di sini, hidupnya akan dalam bahaya juga. Di tanah, guru kuil kekosongan misterius dan kepala biara fokus saling memandang, keterkejutan muncul di wajah mereka. Mereka menaruh seluruh perhatian mereka pada Li Qingshan, mengabaikan iblis lainnya. Namun, dia telah bersembunyi selama ini, jadi bagaimana dia bisa mengetahui situasi di kota kura-kura hitam? Cek, kamu menyebut ini masalah besar. Jika Anda mengatakan bahwa Anda akan meracuni semua orang yang berpartisipasi dalam konvensi persatuan bela diri sampai mati, saya akan tetap memberi Anda rasa hormat. Apa hebatnya menindas sekelompok bajingan kecil? Mati. Li Qingshan mengangkat tangannya, hendak menamparkan. Master Lima Racun Sekte berteriak, Keponakan, Selamatkan aku. Tubuh Husianer bergetar, dan dia menundukkan kepalanya dalam diam. Ini semua rencanamu. Jika kamu tidak memancingku ke sini, bagaimana aku bisa mengalami bencana seperti itu? Sekarang kamu sudah memanjat dahan yang tinggi, kamu bahkan tidak mau membantuku. Apa? Semua orang menjadi pucat karena ketakutan. Tatapan mereka tertuju pada Husianer, dipenuhi rasa tidak percaya. Heh, aku tahu kamu sedang merencanakan sesuatu yang tidak baik. Li Qingshan memukul bagian belakang kepalanya lagi, lalu menendang Master Lima Racun Sekte sampai mati. Jangan berteman buruk di masa depan. Nona Sianer, ini tidak mungkin benar. Ya, aku berhasil. Aku membalas dendam pada ibuku. Semua orang dari persatuan bela diri pantas mati. Wajah Husianer dipenuhi kebencian. Mungkinkah kamu, penerus penari ilusi, kepala biara fuku tiba-tiba menyadari. Amitabha. Dermawan Hu, ibumu menggunakan ilusinya untuk memicu kekacauan dan pembantaian. Dia pantas dihukum. Juga, Dermawan Li, Anda mengaku sebagai raja pahlawan, tetapi Anda tidak tahu bahwa tindakan Anda akan membawa kekacauan pada dunia, dan berapa banyak orang yang akan mati karena Anda. He he, yang saya lakukan sama dengan Buddha, menyamakan semua makhluk hidup. Tidak, saya bahkan lebih tinggi dari Buddha. Buddha hanya membicarakannya, namun saya membawa kesetaraan sejati, memungkinkan semua orang di dunia memiliki kesempatan untuk mempelajari seni bela diri yang tiada taranya. Saya akan membuat semua sekte dan keluarga bangsawan yang menindas semua makhluk hidup runtuh dan hancur. Aku akan mengalahkan anak-anak bangsawan yang terlahir dari awan ini dan membuat mereka bersaing dengan pelayan mereka. Benar, saya ingin dunia jatuh ke dalam kekacauan. Li Qingshan berkata dengan berani, tidak percaya pada Buddha. Amitabha, sifat iblis dermawan begitu dalam sehingga tidak dapat dimurnikan oleh Buddha. Jika Anda masih hidup, Anda akan tenggelam ke dalam lautan kepahitan, dan jika Anda mati, Anda akan jatuh ke neraka, dan tidak akan pernah bereinkarnasi. Sialan, kamu mengutukku sekarang karena kamu tidak bisa mengalahkanku. Karena kamu tidak bisa memurnikan aku, carilah orang lain untuk melakukannya untukmu. Li Qingshan berjongkok dan menepuk kepalanya yang botak. Dia menunjuk Husianer di sampingnya. Lihat betapa jahatnya dia. Dia membutuhkan pengaruh Dharma Buddha. Cepat terima dia sebagai muridmu, dan aku akan menyelamatkan nyawamu. Husianer memasang ekspresi aneh di wajahnya. Dia masih membicarakan hal ini. Tiba-tiba, senyuman muncul di wajahnya. Kepala biara fuku, saya bersedia menjadi murid Kuilpudu dan mendengarkan ajaran Buddha setiap hari. Gelar 10 wanita tercantuk di dunia bela diri adalah gelar yang bahkan ibunya belum pernah mendapatkannya. 1215 Li Qingshan berdiri dan mengangkat bahu. Dia mengangkat kaki kanannya dan hendak menginjak kepala botak itu. Yang mulia, mohon tunggu sebentar, kata Tai Siong. Menunggu apa? Guru fuku selalu baik hati. Tidak hanya dia seorang tokoh terkenal di dunia seni bela diri, tetapi dia juga memiliki posisi yang luar biasa di hati puluhan ribu putra Buddha. Jika saya membunuhnya sekarang, saya takut lebih banyak orang akan menjadi musuh fraksi dunia. Maksudmu, dia bisa membunuhku, tapi aku tidak bisa membunuhnya. Ekspresi Li Qingshan menjadi suram. Tai Siong berkeringat dingin. Dia menguatkan dirinya dan berkata, Yang mulia menjelajahi dunia, siapa yang bisa menghentikan Anda? Tapi tidak ada gunanya membunuhnya, jadi mengapa membunuhnya? Saya bisa membujuk tuannya lagi. Siapa tahu, dia mungkin berubah pikiran dalam beberapa hari. Baiklah, demi belas kasih, aku akan memberimu waktu empat hari. Pada saat itu, jika dia tidak mau kembali, bahkan jika semua putra Buddha berdiri di depanku, aku pasti akan membunuh dia. Li Qingshan menarik kembali kakinya. Tai Siong menghela nafas lega dan buru-buru membantu kepala biara fuku berdiri dan menyalurkan energi vitalnya untuk menyembuhkan. Kepala biara fuku bersujud dan berterima kasih padanya. Li Qingshan biarkan saja. Cedera seperti ini tidak dapat disembuhkan dalam beberapa hari. Karena biksu ini masih ingin hidup, dia mungkin berubah pikiran. Dia berkata kepada kepala kuil kekosongan misterius, Sekarang giliranmu. Kepala kuil kekosongan misterius terluka parah. Tubuhnya mengeluarkan bau terbakar. Serangan balik dari kekuatan petir tidak mudah untuk ditanggung. Dia tahu dia akan kalah dalam pertempuran ini sebelum dia datang, tapi dia tidak menyangka akan kalah telak. Li Qingshan bertanya kepada Huxianer, Apa nama keindahan kuil kekosongan misterius? Yang Miauzhen, juga dikenal sebagai peri Miauzhen. Apakah tidak cukup memilikiku? Huxianer menundukkan kepalanya, tampak marah dan kesal. Heh, jangan beri aku itu. Kita baru kenal kurang dari dua jam, kenapa kamu pura-pura mesra begitu? Tentu saja tidak cukup memilikimu. Kami akan mengumpulkan sepuluh wanita tercantuk di dunia. Lagi pula, kamu bukan wanita tercantuk di dunia. Pergilah. Nada bicara Li Qingshan tidak terdengar seperti sedang berburu. Sebaliknya, dia terdengar seperti seorang anak kecil yang bertekad untuk mengumpulkan satu set kartu dan melepaskan Huxianer yang bukan bagian dari set tersebut. Huxianer cemberut. Aneh sekali. Li Qingshan berkata kepada guru kuil kekosongan misterius, Hidung sapi, serahkan muridmu, yang Miauzhen, sebagai ganti nyawamu. Iblis, jangan pikirkan itu. Li Qingshan segera mengangkat kakinya dan menunjuk ke arah Taishiong, diam. Taishiong hendak membuka mulutnya untuk membujuknya, tapi dia hanya bisa menutup mulutnya ketika mendengar ini. Lihat betapa pintarnya tuan ini. Dia bahkan tidak mengucapkan sepatah katapun. Mereka yang tenggelam pandai berenang, dan mereka yang dipukuli sampai mati adalah mereka yang membalas. Mati. Pangeran yang satria, yang Miauzhen ada di sini, mohon ampun. Seorang daois wanita yang mengenakan mahkota masuk dari luar. Dia memiliki ekspresi acuh-ta'acuh di wajahnya. Dia tinggi dan tidak memakai riasan. Cara berjalannya seperti burung bangau, dan dia terlihat sangat anggun. Oh, satu lagi. Li Qingshan tersenyum. Dalam waktu kurang dari dua hari, dia sudah mendapatkan tiga dari sepuluh wanita cantik. Kemajuannya bisa dikatakan saleh. Yang Miauzhen memanjat gedung tinggi dengan ekspresi acuh-ta'acuh. Dia membungku kepada Li Qingshan dan guru kuil kekosongan misterius, seolah-olah dia tidak melihat keadaan menyedihkan yang dialami guru kuil kekosongan misterius. Bagus, kamu di sini untuk menukar nyawa si hidung kerbau ini, kan? Li Qingshan bertanya. Miauzhen, tidak, aku lebih baik mati, kata guru kuil kekosongan misterius. Yang Miauzhen dengan ringan menggelengkan kepalanya, tidak sama sekali. Kalau begitu kamu di sini untuk mengambil mayatnya. Sama sekali tidak, saya ingin bermain catur dengan Prince. Catur. Pavilion 10.000 bunga ini adalah tempat yang elegan. Husianer ini sering menguji orang-orang di sini dengan empat seni. Sulit untuk menentukan siapa yang lebih baik dalam empat seni, jadi kita hanya bisa bertarung di papan catur ini. Jika saya menang, tolong segera lepaskan dia. Jika aku kalah, dia akan menjadi milik pangeran mulai sekarang, dan aku tidak akan menarik kembali kata-kataku. Terlepas dari apakah yang Miauzhen menang atau kalah, ekspresinya acuh-ta'acuh. Li Qingshan berkata, Jika aku mengulurkan tanganku, apakah menurutmu kamu dapat melarikan diri? Apa gunanya bermain catur? Sangat mudah untuk menekan orang lain dengan kekuatan, tetapi sulit untuk memenangkan hati mereka dengan kebajikan. Baru saja, setelah mendengarkan kata-kata lurus pangeran, saya merasakan kekaguman yang mendalam di hati saya dan berharap dapat mengikuti Anda. Namun, kultivasi saya berasal dari kuil void yang misterius, jadi bagaimana saya bisa pergi begitu saja? Saya harus berusaha. Saya percaya pangeran adalah orang yang berbudiluhur dan tidak akan mengecewakan Miauzhen. Jika pangeran tidak pandai catur, Anda dapat bertanya pada nona husian, eh melakukannya untukmu. Keterampilan caturnya juga terkenal. Yang Miauzhen berbicara tanpa kenal lelah, tidak merendahkan atau sombong. Sikap seperti ini justru bisa menggugah hasrat pria untuk menaklukannya. Li Qingshan tersenyum dan berkata, Kamu benar-benar pandai berbicara. Jika aku menang melawanmu, aku tidak akan memulai pembantaian jika aku bahagia. Terlepas dari hasilnya, aku akan melindungi nyawa hidung kerbau ini dan bahkan memberi sendiri peluang untuk menang. Pangeran bijaksana dan berpandangan jauh ke depan, jauh melebihi saya. Agaknya, kemampuan catur Anda juga jauh lebih unggul dari saya. Husianer berbisik, Pangeran, berhati-hatilah agar tidak tertipu. Keterampilan caturku. Li Qingshan meminum anggur di dalam panci dalam satu tegukan dan kemudian melambaikan tangannya untuk membersihkan meja. Bawakan papan catur. Sesaat kemudian, pelayan berpakaian biru itu membawa papan catur itu dan melemparkan dirinya ke pelukan Husianer. Kakak perempuan. Apakah ini adik perempuanmu? Li Qingshan bertanya. Melapor ke Pangeran, dia benar. Siapa namanya? Hu Lingyer. Jaga dia baik-baik. Jika aku tidak sengaja membunuh seorang wanita cantik, setidaknya aku punya cadangan. Mata yang Miaozen berbinar. Li Qingshan mencibir dalam hati. Dia tidak setenang kelihatannya. Keduanya duduk saling berhadapan dan seharusnya bermain terlebih dahulu. Yang Miaozen berkata, keterampilan catur Pangeran pasti sangat tinggi. Bisakah Anda mengizinkan saya bermain pertama dengan warna hitam? Terserah kamu. Meskipun saya belum memainkan banyak permainan, itu lebih dari cukup untuk mengalahkan Anda. Master kuil kekosongan misterius sedang berbaring di tanah, mencibir dalam hati. Setan ini memiliki kata-kata yang begitu besar, tetapi dia tidak tahu seberapa bagus keterampilan catur yang Miaozen. Keterampilan catur berbeda dengan seni bela diri. Itu tergantung pada bakat seseorang. Yang Miaozen memiliki temperamen dingin dan tidak tertarik pada seni bela diri. Selain berkultivasi, dia hanya terobsesi dengan catur. Ketika dia berumur 13 tahun, dia menang melawan master kuil kekosongan misterius. Setelah dia berusia 15 tahun, dia tidak pernah tersesat lagi. Saat ini, hembusan angin bertiup ke dalam gedung. Seorang gadis muda datang menunggangi angin dan langsung naik ke atas dari jendela. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, Yang Mulia, kakak Yang, bisakah saya juga bermain? Anda, Li Qing San bertanya. Gadis kecil ini adalah Zhang Xuan Feng dari Sekte Angin Ilahi. Kebetulan saya adalah salah satu dari 10 wanita cantik. Zhang Xuan Feng telah berganti pakaian menjadi pria. Dia tampak gaga berani dan heroik, tapi hatinya dipenuhi dengan kepahitan. Dia tidak datang ke sini dengan sukarela. Beberapa saat yang lalu, dia ingin melarikan diri dari kota dan menjauh sejauh mungkin dari Li Qing San. Namun, dia telah ditangkap oleh Zhang Yuntian dan dikirim ke sini untuk dijadikan taruhan. Oh, apa yang ingin kamu pertaruhkan denganku? Li Qing San tersenyum. Itu benar-benar datang kepadanya tanpa usaha apapun. Mari kita bertaruh pada pedang di belakang yang mulia. Zhang Yuntian berdiri di atas tembok bagian dalam kota, memandang ke arah pavilion bunga segudang. Sebelum Li Qing San mendapatkan pedang itu, dia tidak memiliki kekuatan seperti itu. Dia mengandalkan kekerasan untuk mendobrak gerbang kota dan pertempuran berdarah untuk merebut kota kuda berderap. Xuan Feng, jangan salahkan tuanmu karena tidak berperasaan. Ini menyangkut hidup dan mati seluruh serikat bela diri. Karena Li Qing San tega mengumpulkan 10 wanita cantik teratas, dengan kecerdasan dan ketangkasan Anda, menjaga hidup Anda seharusnya tidak sulit. 1216 Seberkas cahaya merah membubung ke langit, menembus langit malam. Niat membunuh melanda seperti angin kencang. Ekspresi Zhang Yuntian berubah. Itu dari arah miriat Flower Tower. Apakah dia menyerang? Tapi baru saja, dua ahli top telah masuk dan bertarung dengannya, tapi tidak ada perubahan seperti itu. Apa yang dilakukan Xuan Feng hingga membuatnya marah? Li Qing San tidak marah. Orang yang marah adalah jiwa pedang bunga liar. Niat membunuh yang meletus seketika mengubah menara bunga segudang menjadi ladang pembunuhan Shuro. Ekspresi semua orang berubah. Beberapa bahkan meratap ketakutan. Yang Miao Zen tidak bisa lagi tenang. Sepertinya ada ribuan tentara yang mengaum di benaknya. Tubuhnya gemetar seperti daun yang tertiup angin. Banyak tuan muda di menara merangkak ke bawah meja. Mereka tidak bisa menahan niat membunuh yang mengerikan itu. Wajah Zhang Xuan Feng menjadi pucat. Dia tanpa sadar mundur dan terjatuh. Li Qing San meraih gagang pedang. Jangan terlalu gelisah. Baru saja, niat membunuh dengan kekerasan sedikit tertahan. Dia berkata kepada Zhang Xuan Feng, Gadis kecil, kamu tidak layak bertaruh dengan pedangku. Ya, saya tidak layak. Selamat tinggal, saudari yang. Hati-hati, Zhang Xuan Feng melompat dan berbalik untuk melarikan diri. Berhenti di situ. Apakah kamu masih ingin pergi setelah mengucapkan kata-kata sombong seperti itu? Bibir Li Qing San melengkung. Kamu tidak layak bertaruh dengan pedangku. Tapi lihat, ada seorang biksu di sini. Dia adalah kepala biara fuku dari Kuil Pudu. Jika kamu bisa memenangkannya kembali, dia pasti akan berterima kasih. Ayo, ayo. Jika kamu menempatkan pedangku bertaruh, tinggalkan tanganmu. Ya, Zhang Xuan Feng berbalik dengan wajah sedih dan perlahan berjalan ke sisi yang miauzen. Kepala biara fuku menyatukan kedua telapak tangannya. Amitabah, terima kasih, pemberi sedekah Zhang, karena telah menyelamatkan biksu malang ini. Tidak perlu bersikap sopan, kepala biara. Ini yang harus saya lakukan. Siapa yang mau menyelamatkan biksu tua? Zhang Xuan Feng berkata lagi, Yang Mulia, mengapa kita tidak mempublikasikan papan catur tersebut dan membiarkan orang-orang di kota melihat keterampilan catur Yang Mulia yang luar biasa? Apakah kamu takut aku selingkuh? Baiklah, terserah kamu. Sesaat kemudian, sebuah papan catur besar yang terbuat dari kain digantung di luar menara. Dengan dentang, bidak hitam jatuh ke papan. Yang miauzen mengambil langkah pertama, Yang Mulia, mohon. Apa nama pedang di belakang Yang Mulia? Ujung jalan bunga liar, Li Qingshan dengan santai meletakkan sepotong. Akhir dari pahlawan, nama ini sedikit tidak menguntungkan. Yang miauzen meliriknya, langkah ini benar-benar tidak beres. Mungkinkah dia benar-benar tidak tahu cara bermain catur? Setelah merenung sejenak, dia memutuskan untuk menempuh jalannya sendiri. Pedang adalah senjata pembunuh, bagaimana bisa membawa keberuntungan? Dia adalah seorang pahlawan. Apa yang perlu ditakutkan? Li Qingshan meletakkan bidak caturnya lagi. Dia bahkan tidak memikirkannya. Bagus sekali. Saya ingin tahu siapa yang mulia. Jenis seni bela diri apa yang Anda latih? Saya tidak berlatih seni bela diri. Bukankah kamu juga sama? Yang mulia tahu bahwa saya tidak suka berkelahi dengan orang lain. Itu sebabnya saya tidak suka seni bela diri. Sebaliknya, saya mengolah kitab suci misteri tertinggi Taoisme. Tangan yang miauzen yang memegang bidak catur itu berhenti sejenak. Dia mengungkapkan ekspresi terkejut. Orang lain berjalan di jalan yang sama dengannya. Dia membayar mahal untuk budidayanya. Dia tidak keluar dari kuil Suansu selama 20 tahun karena dia tidak memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Ketika dia pergi ke Jianghu, kemungkinan besar dia tidak akan cocok dengan ahli pasca kelahiran. Dia juga tidak pernah berpartisipasi dalam kompetisi seni bela diri sekte tersebut. Dia bahkan tidak ingin berkelahi dengan orang lain, bahkan jika dia diejek di belakang punggungnya karena memiliki tubuh yang penuh dengan truki tetapi tidak tahu cara menggunakannya. Dia percaya bahwa dia telah menempuh jalan yang cemerlang dan memandang rendah para seniman bela diri yang kompetitif itu. Dia mengira mereka hanyalah sekelompok anjing liar yang berebut makanan. Itulah mengapa dia mungkin adalah orang yang paling tidak peduli dengan reputasi Li Qingshan. Paling-paling, dia mengira dia hanyalah serigala ganas. Sampai saat ini, kamu memiliki temperamen yang baik dan cocok untuk berkultivasi. Li Qingshan meliriknya, di bawah pencegahan aura pembunuh pedang bunga liar, dialah yang paling cepat pulih. Temperamennya sangat bagus. Sebenarnya, sejak dia masuk ke dalam gedung, dia bisa merasakan bahwa temperamennya berbeda dari orang biasa. Dia lebih dekat dengan seorang kultivator daripada seorang seniman bela diri. Meskipun tidak ada batasan yang jelas antara berlatih seni bela diri dan kultivasi, tujuan mendasar keduanya sangat berbeda. Berlatih seni bela diri berarti mengalahkan musuh, sedangkan mengolaki berarti berumur panjang. Yang satu berani dan kejam, sedangkan yang lain mengembangkan karakter. Jalur yang terakhir secara alami lebih panjang, tetapi di dunia kecil ini, jelas tidak sepraktis yang pertama. Jika seseorang tidak dapat bertahan dari satu pertempuran ke pertempuran lainnya, bagaimana seseorang dapat berbicara tentang umur panjang? Jika Yang Miaozen tidak berasal dari sekte besar seperti Kuil Suansu, dia tidak akan memiliki kualifikasi untuk membuat pilihan seperti itu. Dia bahkan belum pernah melihat metode penyempurnaan Qi yang layak. Ia mengajarkan metode kondensasi air Gui kepada Suebing karena identitasnya memungkinkan dia untuk tidak mengejar kekuatannya saat ini. Sebaliknya, dia akan mampu mengejar perkembangan jangka panjang dan memiliki peluang lebih besar untuk melampaui kesengsaraan dan kenaikan. Dia secara alami kedinginan, kata Yang Miaozen. Ini adalah penilaian yang diberikan banyak orang padanya. Orang yang berhati hangat tidak cocok untuk berkultivasi. Jalan seorang seniman bela diri sangat mengasihkan, tetapi jalur kultivasi ditakdirkan untuk menjadi sepi. Jarang sekali bertemu dengan seorang kultivator di dunia kecil ini. Li Qingshan mau tidak mau memandangnya dari sudut pandang berbeda. Dengan bakat dan temperamennya, jika dia dilahirkan di sembilan prefektur, dia pasti akan mengalami perkembangan yang lebih baik. Awalnya saya tidak percaya Yang Mulya akan menempuh jalan yang sama dengan saya, tapi sekarang saya tidak punya pilihan selain percaya. Tapi, Yang Mulya, apakah Anda kesepian? Jika saya tidak kesepian, mengapa saya menimbulkan masalah dan membuat dunia gelisah? Li Qingshan berkata terus terang. Terjebak di dunia kecil ini, meskipun dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan, dia tetaplah seorang tahanan. Terpisah dari Little N, meski ada jutaan orang yang bersorak dan memujanya, dia tetap kesepian. Yang Miaozen mengungkapkan senyuman terkejut. Jika saya memiliki kemampuan, saya mungkin seperti Yang Mulya. Kamu akan memiliki kemampuan, atau setidaknya menjadi lebih kuat dari semua orang di sini. Nyawa orang tua ini tidak layak untuk dipertaruhkan. Kebetulan tadi malam, saya juga mengucapkan kata-kata serupa kepada orang lain. Apakah itu Nona Suebing? Itu benar. Lalu, Yang Mulya, apa yang Anda gunakan sebagai gantinya? Teknik pelatihan Ki. Teknik pelatihan Ki, apakah ini mirip dengan kitab suci Taik Suan? Bacakan kitab suci Taik Suan untukku. Yang Miaozen ragu-ragu sejenak sebelum melafalkannya. Di Kuil Suan Su, kitab suci Taik Suan sebenarnya bukanlah sebuah rahasia. Murid luar bisa memahaminya sesuka mereka, tapi tidak ada yang mau mempraktikannya. Li Qingshan mendengarkan dengan tenang. Dia menemukan bahwa itu mirip dengan teknik kondensasi kibawaan yang dia latih di awal. Setidaknya, teknik kondensasi kibawaan sederhana dan mudah. Itu hanya bisa dianggap sebagai kursus pengantar bagi para kultifator. Itu tidak seperti kitab suci Taik Suan, yang sangat misterius dan bahkan tidak mengetahui seberapa tinggi langit atau seberapa dalam bumi. Sulit dimengerti, penuh omong kosong, membuat sesuatu yang awalnya sederhana menjadi rumit. Mungkin penulisnya tidak memahaminya. Setelah dengan santai menunjukkan beberapa kesalahan, Yang Miaozen tiba-tiba merasa tercerahkan. Matanya bersinar karena kenaifan. Jadi teknik inilah yang bermasalah. Jika kepala Kuil Suan Su tidak berbaring miring, mungkin dia akan mengubah taruhannya menjadi teknik pelatihan Ki. Jika kamu menang, aku akan memberimu teknik, tapi sayangnya kamu sudah kalah. 1217. Yang Miaozen melihat kepapan catur. Ini belum pertengahan permainan, dan dia berada di atas angin, menjebak naga besarnya. Bidak catur putih itu masih berantakan dan berserakan. Zhang Suan Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, Yang Mulia, jangan menipu kami. Siapa yang tahu berapa banyak orang yang menonton pertandingan ini? Jika kamu tidak percaya padaku, lanjutkan saja. Li Qingshan mengedipkan matanya dan kembali ke dirinya yang ceria dan nakal. Dia mengambil sebotol anggur dan meneguknya. Dia sudah mengetahui keseluruhan permainan catur. Dia belum pernah memainkan banyak permainan catur sebelumnya. Pada awalnya, dia hanya bermain secara acak, tetapi setelah itu, dia menggunakan jimat ilahi dari ciptaan besar untuk memberi kekuatan pada transformasi penyuruh. Dibandingkan dengan kompleksitas dan kedalaman formasi, mendapatkan variasi permainan catur sangatlah sederhana. Yang Miaozen mempertimbangkan langkah selanjutnya, tetapi dia tampak lebih berhati-hati. Li Qingshan bahkan tidak memikirkannya dan dengan santai menyetujuinya. Dia bosan menunggu dan bertanya kepada Zhang Suan Feng, bukankah pemimpin sekte angin ilahi adalah pemimpin aliansi Wu Lin Sang Yun Tian? Itu tuanku. Oh, dia mengirimu untuk mengujiku. Zhang Suan Feng terdiam. Tuanmu benar-benar tidak berguna. Zhang Suan Feng menyatakan persetujuannya, tapi dia sangat khawatir. Gerakan catur yang Miaozen menjadi semakin lambat. Tubuhnya sedikit condong ke depan, jelas-jelas mengerahkan seluruh upayanya dalam permainan, tapi alisnya berkerut semakin dalam. Seolah-olah ada kekuatan takasat mata yang menekan papan catur itu. Tidak peduli bagaimana dia berjuang, dia tidak bisa lepas dari jebakan pihak lain. Di tengah permainan, Li Qingshan berkata, jika kamu tidak mengaku kalah sekarang, kamu akan berjuang di ambang kematian. Yang Miaozen mengaku kalah dan melepas mahkota kuning di kepalanya, membiarkan rambut hitam halusnya tergerai bebas. Ini untuk menunjukkan bahwa ia telah menjadi biksu dan kembali ke kehidupan sekuler. Keahlian yang mulia dalam catur adalah yang terbaik yang pernah saya lihat dalam hidup saya. Miaozen sangat yakin. Mulai sekarang, saya adalah wanita pangeran. Pada titik ini, dia hanya bisa tersipu malu. Bagaimanapun, dia adalah seorang wanita muda. Namun, Miaozen masih memiliki permintaan yang lancang. Kamu ingin aku melepaskan hidung lembu ini? Bukan itu. Beraninya aku mengajukan permintaan seperti itu. Aku hanya berharap yang mulia menganugerahkan kepadaku metode penyempurnaan ki sehingga aku dapat terus berkultivasi. Yang Miaozen membungkuk dalam-dalam ke kepala kuil kekosongan misterius. Miaozen tidak kompeten, dia tidak bisa menyelamatkannya. Ini tidak bisa disalahkan padamu. Aku harap kamu bisa menjaga dirimu sendiri, kata kepala kuil kekosongan misterius. Jika ada yang berpikir bahwa kamu tidak mengetahui jalan dunia, maka merekalah yang paling bodoh. Hidung sapi. Untungnya, Anda memiliki murid yang baik. Aku akan mengampuni hidupmu hari ini. Kembalilah dan pikirkanlah. Apakah Anda ingin melemparkan kuil kekosongan yang mendalam ke dalam api kesengsaraan karena dendam pribadi? Bakar semuanya menjadi abu. Li Qingshan tertawa terbahak-bahak. Dia mengambil master kuil kekosongan misterius dan melemparkannya ke luar jendela. Saat ini, lebih dari seribu orang telah berkumpul di luar gedung. Seseorang buru-buru menangkap penguasa kuil kekosongan misterius dan mengirimnya kembali ke pusat kota. Jika dia tidak berani menghukum mereka, dia hanya akan dianggap lemah dan mudah diintimidasi. Namun, jika dia membunuh tanpa pandang bulu, itu hanya akan memicu lebih banyak kebencian dan perlawanan. Pada akhirnya, situasi akan menjadi tidak terkendali sepenuhnya di bawah pengaruh kehendak surga. Li Qingshan tidak memiliki niat membunuh apapun di dalam hatinya. Dia tidak berniat membunuh siapapun dalam perjalanan ke selatan ini. Master Sekte Lima Racun telah jatuh ke tangannya dan mencari kematian berulang kali. Bukan ide buruk menggunakan dia untuk membangun kekuatannya. Dia datang ke balkon dan berkata dengan keras, Dengarkan, orang-orang di dunia. Aku, Li Qingshan, akan mengubah dunia ini. Tidak akan ada lagi bangsawan atau kerendahan hati, kelas atau penindasan, sekte atau keluarga bangsawan. Semua orang akan bisa untuk menciptakan karir mereka sendiri dengan kedua tangan mereka sendiri. Jika Anda ingin mempelajari seni bela diri tiada taraf, pergilah ke utara. Kata-kata ini seperti angin musim panas yang bertiup melalui kerumunan dan seluruh kota. Siapa yang tidak ingin belajar seni bela diri yang tiada taranya? Namun, meskipun mereka berasal dari keluarga atau sekte bangsawan, berapa banyak dari mereka yang memenuhi syarat untuk mempelajari seni bela diri tiada taraf. Dan raja pahlawan Li Qingshan ini bukanlah raja iblis pembunuh seperti rumor yang beredar. Sebaliknya, dia telah mengungkap konspirasi besar, membunuh master sekte lima racun, dan menyelamatkan semua orang di dalam gedung. Li Qingshan melirik ke tembok bagian dalam kota. Itu kosong. Zhang Yun Tian sudah tidak ada lagi. Dia berbalik dan melambaikan tangannya. Pergi. Jangan lupakan apa yang terjadi hari ini. Baik dan jahat, benar dan salah. Bagaimana kita bisa melihat permukaannya saja? Para pahlawan muda di gedung itu merasa seolah-olah mereka telah diampuni dan meninggalkan gedung itu. Namun, beberapa dari mereka membungku untuk berterima kasih kepada Li Qingshan. Sebuah benih telah ditanam di jantung dunia seni bela diri. Pada akhirnya akan berakar dan bertunas, menghancurkan seluruh dunia seni bela diri. Amitabha, dunia sedang kacau. Kepala biara fuku menghela nafas. Apa yang kamu berikan adalah dharma yang indah, kebahagiaan di akhirat. Apa yang saya berikan adalah seni bela diri yang tiada taraf, kekuatan masa kini. Mengapa kita tidak melihat siapa yang lebih berbelas kasih? Pahlawan raja, aku bisa menjadikan Hualemes Giver ini sebagai muridku, tapi upacaranya hanya bisa diadakan ketika kita kembali ke olah maha vira kuil pudu. Kepala biara fuku menunduk. Li Qingshan berkedip dan berkata sambil tersenyum, itu biksu yang baik. Tapi jangan khawatir, kota kura-kura hitam ini juga merupakan kota bersejarah. Karena kamu di sini, bagaimana mungkin kamu tidak mengunjunginya? Istirahatlah dengan baik, guru. Besok, bawa saya ke pusat kota untuk melihatnya. Malam itu, Li Qingshan tinggal di gedung bordir Husianer untuk memberi pelajaran pada rubah jahat ini. Yang Miaozen berkunjung dengan tenang, ingin meminta metode pemurnian ki. Dia melirik dari sudut matanya dan melihat seorang anak duduk di luar pintu. Anak itulah yang sering mengikuti Li Qingshan. Dia memegangi pipinya karena bosan, memikirkan sesuatu. Hulinger sedang berjongkok di sisi lain pintu, menutupi telinganya dengan tangan, wajahnya merah. Yang Miaozen juga mendengar suara yang datang dari dalam ruangan. Dia hanya bisa tersipu dan meludah. Ketika dia berpikir bahwa dia akan menghadapi nasib yang sama, hati taunya tidak bisa tetap tenang. Dia buru-buru berjalan kembali ke kamar. Zhang Xuanfeng sedang menunggunya di sana. Saudari Yang, kamu kembali. Ayo pergi selagi iblis itu bermain-main dengan iblis wanita. Kami kalah, bagaimana kami bisa pergi? Jika kita pergi begitu saja, Yang Mulia pasti akan melampiaskan kemarahannya pada kuil Suansu dan sekte angin ilahi. Yang Miaozen tampaknya tidak terlalu peduli untuk menepati janji dan sekte, tetapi dia masih khawatir tentang metode pemurnian ki. Bagaimanapun, pihak lain adalah seorang kultifator. Tidak ada yang bisa memahami perasaannya. Rasanya seperti menemukan oasis di gurun, dan dia bisa percaya pada daunya sendiri. Lupakan saja, jika kamu tidak pergi, aku akan pergi. Aku tidak ingin melakukan hal seperti itu dengan monyet. Zhang Xuanfeng melompat keluar jendela dan terbang. Monyet, Yang Miaozen tidak bisa menahan tawa. Kalau dipikir-pikir, dia memang terlihat seperti monyet, tapi semangatnya selalu membuatnya lupa seperti apa rupanya. Dalam sekejap mata, Zhang Xuanfeng terbang kembali. Seorang lelaki tua berdiri di luar jendela dan berkata dengan suara yang dalam, Nona Zhang, jika Yang Mulya mendengar ini, Anda akan menderita. Zhang Xuanfeng terkejut dan marah. Senior Tai, apa yang kamu lakukan di sini daripada menonton kepala biara fuku? Yang Mulya berkata bahwa biksu itu bisa lari, tetapi kuil tidak bisa. Dia hanya menyuruhku untuk menjagamu. Kamu membantu penjahat. Meskipun dia adalah salah satu dari sedikit ahli di generasi muda, dia tentu saja bukan tandingan Tai Siong. Kamu bersikeras datang untuk berjudi, apa hubungannya denganku? Sejak saya bergabung dengan konferensi dunia, saya harus setia pada tugas saya. Ini juga demi dunia seni bela diri. Tai Siong berkata tanpa ekspresi. Jika Zhang Xuanfeng melarikan diri, Li Qingshan pasti akan pergi ke Sekte Angin Ilahi untuk memburunya. Master Sekte Angin Ilahi Zhang Yuntian kebetulan adalah Master Aliansi Persatuan Bela Diri. Pada akhirnya, siapa yang tahu masalah apa yang akan timbul. Jika mereka tidak berhati-hati, aliran darah akan mengalir. Dia harus mempertimbangkan situasi keseluruhan dan menghentikan bahaya ini sejak awal. Hakim yang berwajah besi, saya tidak akan pergi. 1218 Di dalam tenda lilin merah, Huxianer patuh setelah diberi pelajaran. Dia dengan patuh berbaring di pelukan Li Qingshan, terengah-engah. Kulitnya yang putih dan lembut diwarnai dengan lapisan merah. Matanya yang besar menyipit menjadi sepasang mata yang menggoda, tapi warna matanya telah menjadi mata rubah oranya. Tangan besar Li Qingshan menelusuri punggungnya yang halus dan basah, meraih ekor rubah merah yang berbulu halus. Telinga rubahnya yang lancip bergetar, dan dia dengan genit berkata, jangan sentuh ekor makhluk rendahan ini. Saya ingin menyentuhnya. Li Qingshan meraih dan memutar, dengan keras kepala seperti ini. Apakah pangeran tidak takut dengan penampilan orang rendahan ini? Huxianer mengangkat telinga rubahnya. Apa yang perlu ditakutkan? Li Qingshan berkata tidak setuju. Dia bisa dianggap telah mempertahankan karakteristik manusia dengan sempurna, tapi ini membuatnya terlihat lebih liar dan menggoda. Huxianer menutup mulutnya dan tertawa, benar, pangeran mirip denganku, seperti babon. Jika kamu tidak membenciku, aku juga tidak akan membencimu. Kaulah yang seperti babon. Li Qingshan tidak hanya membalas dengan mulutnya, tapi juga tangannya. Dia meraih ekor rubah merah dan menamparkan pantatnya, meninggalkan bekas telapak tangan yang jelas. Li Qingshan, aku sudah menyerahkan diriku padamu, tapi kamu masih memukulku. Wajah Huxianer penuh dengan keluhan. Dalam hidupnya, pria mana yang tidak sopan padanya, tapi pria ini hanya memukulnya tanpa kelembutan terhadap kaum hawa. Aku memukulmu demi kebaikanmu sendiri, untuk membantumu memperbaiki niat jahatmu. Li Qingshan menguap, menggunakan kakinya sebagai bantal, dan berkata tanpa ketulusan. Bagaimana niat jahatku? Aku melakukannya untuk membalaskan dendam ibuku. Huxianer segera menegakkan punggungnya, dan payudaranya sedikit bergetar. Ibumu adalah penari hantu, kan? Pernahkah kamu mendengar Biksu berkata bahwa ibumu menyebabkan kekacauan di dunia seni bela diri. Memberi anda hak untuk mati. Jelas itu sekelompok pria yang bernafsu dan saling membunuh. Bagaimana kamu bisa menyalahkan ibuku? Huxianer menggigit bibirnya, dan payudaranya naik turun. Heh, beraninya kamu bilang ibumu tidak sengaja memprovokasi mereka. Apa menurutmu aku tidak tahu temperamen iblis? Karena kamu sudah mati, tidak perlu memikirkannya lagi. Li Qingshan benar-benar dapat membayangkan apa yang akan dilakukan oleh iblis rubah yang tidak mematuhi etika manusia. Belum lagi bermoral, bahkan wanita normal pun ingin membujuk sekelompok pria bodoh untuk memperjuangkannya, apalagi iblis rubah yang mahir dalam ilusi. Rombongan ban serep bertempur hingga titik darah penghabisan. Itu membawa kekacauan ke dunia seni bela diri. Ilusi ibuku tidak terkalahkan. Jika dia tidak dihianati, bagaimana dia bisa mati? Wajah Huxianer dipenuhi dengan kesedihan. Dihianati oleh ayahmu. Bagaimana kamu tahu? Kalau tidak, itu tidak akan dianggap pengkhianatan. Mempermainkan perasaan orang lain, dan pada akhirnya dipermainkan. Ini bisa dianggap sebagai pembalasan. He he, ngomong-ngomong, ayahmu juga dianiaya. Jika itu yang saya lakukan. Jika dia tiba-tiba menemukan rubah di tempat tidurnya, dia pasti akan sangat marah hingga ingin membunuh seseorang. Li Qingshan merasa merinding hanya dengan memikirkannya. Omong kosongmu, ibuku pernah mengonsumsi sebatang rumput transformasi. Dia tidak berbeda dengan manusia, tapi kemudian, dia secara tidak sengaja mengungkapkan wujud aslinya. Rumput transformasi, mata Li Qingshan berbinar. Apa kamu punya lagi? Harus dikatakan bahwa ketika transformasi kera iblis terus meningkat, dia memang menjadi semakin seperti kera. Itu tidak lagi hanya pada tingkat penampilan yang aneh. Dia sendiri tidak keberatan, tapi jika dia terus bertransformasi, dia pasti akan diperlakukan sebagai iblis seperti Raja Kraputi. Di bawah pengaruh langit, hal itu pasti akan menjadi bentuk penolakan dan pertentangan, yang akan merugikan prosesnya dalam mempersatukan dunia. Tentu saja masih ada lagi, tetapi kamu harus mengakui terlebih dahulu bahwa ibuku tidak pantas mati, desak Husianer. Li Qingshan memelototinya. Saya pikir kamu ingin sekali dipukul lagi. Wajah Husianer penuh kebencian. Huh, tidak bisakah kamu memperlakukanku dengan lebih baik? Baiklah, aku akan memberitahumu. Ibuku pernah meninggalkan dua batang rumput transformasi untuk kami bersaudara, beserta semua harta yang telah dia kumpulkan sepanjang hidupnya. Mereka semua dimakan oleh pria itu, jadi rumput transformasi tidak berguna bagi manusia. Aku yakin dia masih menyimpannya. Baiklah, sesampainya di kuil pudu, kita akan segera mencari rumput transformasi dan membunuh ayahmu yang tidak berperasaan itu untuk membalaskan dendam ibumu. Bagaimana, aku cukup baik untukmu, bukan? Benar-benar, itu hebat. Husianer melemparkan dirinya ke pelukan Li Qingshan dan menangkupkan wajahnya di tangannya. Yang mulia, saya sudah menjadi milik Anda. Tolong jangan hianati saya. Jangan khawatir, kenapa aku menghianatimu? Anda tidak akan bisa menjualnya dengan harga banyak. Kamu, Husianer sangat marah hingga alisnya yang panjang dan indah terangkat. Dia tidak menginginkan apapun selain menggigitnya. Li Qingshan tertawa terbahak-bahak. Dia membalikannya dan menekannya di bawah tubuhnya. Dunia ini luas, dan dao tidak terbatas. Kita pada akhirnya akan terpisah. Datang dan bersenang-senanglah bersamaku. Setidaknya kita tidak bertemu dengan sia-sia. Husianer mengerang pelan saat dia menahan invasi dan penaklukannya. Dia menatap wajah kera yang sedikit lucu itu dan diam-diam berkata, Aku tahu kamu tidak akan menghianatiku karena kamu tidak mempedulikannya. Kamu tidak pernah menatapku. Itu hanya permainan. Kamu bahkan memukulku, memarahiku, dan menindasku. Tetapi jika aku mengatakan bahwa aku tulus, aku takut kamu akan menertawakanku karena berpura-pura. Di gunung bersalju, Sue Bing sedang bermeditasi dan berkultivasi. Dia mengubah blizat ki di tubuhnya menjadi gui water ki. Kata-kata Li Qingshan sepertinya mengandung semacam keajaiban. Metode kondensasi ki air gui mengalir di benaknya tanpa melewatkan satu katapun. Teknik ini mungkin bukan semacam teknik rahasia, tetapi teknik ini lahir di dunia kultifator. Setelah ribuan generasi penyempurnaan, ini dengan sempurna menyeimbangkan kesulitan dan kecepatan kultifasi. Hal ini juga tidak menuntut terlalu banyak kekayaan alam yang dimiliki oleh para penggarapnya. Ini bisa dianggap sebagai salah satu teknik paling universal. Sampai batas tertentu, itu bahkan lebih berharga daripada seni lautan tanpa batas yang telah dikembangkan Li Qingshan. Setidaknya itu lebih cocok untuk dunia ini. Pada siang hari, dia mendiskusikannya dengan ayahnya. Sui Han Feng juga penuh pujian. Dia mengatakan bahwa meskipun metode ini mematikan tidak sebaik seni pedang badai salju, metode ini dilakukan secara bertahap, dipersiapkan dengan baik, dan memiliki pemahaman yang mendalam tentang cara air. Itu memiliki peluang lebih besar untuk mencapai tingkat ke-10 bawaan, atau bahkan alam penghancur kekosongan. Terlebih lagi, mantra yang dilampirkan sangat aneh dan cerdik. Jika digunakan dengan benar, kekuatannya mungkin lebih kuat dari seni bela diri. Jika metode kondensasi blizatkinya belum selesai, dia pasti akan beralih ke rangkaian metode ini. Tapi dia mengutarakan kekhawatiran di hatinya. Li Qingshan memaksanya untuk membeli dan menjual. Sui Han Feng hanya bisa menghela nafas. Ini adalah ketidakmampuanku sehingga aku tidak bisa melindungimu. Mengenai apakah akan mengembangkan serangkaian metode ini atau tidak, itu terserah padamu. Tapi menurutku Tuan Ksatria ini memiliki temperamen yang longgar. Dia suka bercanda, tapi dia bukan orang yang suka bercanda. Bejat, jika kamu menolak, dia mungkin tidak akan menggunakan kekerasan. Kamu masih bisa menikah dengan kakak laki-lakimu. Bukankah kamu selalu menyukainya? Menikah dengan kakak laki-lakiku? Tidak, arti hidupku bukan untuk menikah dan mempunyai anak. Saya lebih penting daripada Sekte Gunung Salju untuk melahirkan pemimpin berikutnya. Ini adalah keyakinan yang ditanamkan dalam dirinya oleh pria itu. Selain itu, tidak ada lagi Sekte Gunung Salju. Jadi dia memutuskan untuk mulai mengolah metode kondensasi Ki Air Gui. Dia sepenuhnya mengubahkinya menjadi metode kondensasi Ki Air Gui. Lalu dia berpikir, apakah ini sebuah pertukaran? Saya tidak tahu kapan dia akan datang untuk menagi utangnya. Lalu apa yang harus saya lakukan? Kemudian dia berpikir dengan kecewa. Saya tidak tahu kemana dia pergi. Apakah dia dalam bahaya? Atau mungkin itu hanya lelucon? Dia sudah meninggalkanku. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia memahami perasaan mabuk cinta. Dahulu kala, bocah desa pegunungan yang memandang wanita cantik dari jauh juga memiliki persona yang membuat orang jatuh cinta pada pandangan pertama. Padahal saat ini dia seperti monyet liar. 1219. Yang Miaozen duduk di atas sajadah saat matahari pagi menyinari ruangan. Serangkaian keterampilan ini disebut, Metode Vitalitas Kayu Yi. Dengarkan baik-baik. Li Qingxian memegang semangkuk susu kedelai di tangan kirinya dan roti daging di tangan kanannya. Dia makan dan minum sambil mewariskan seni vitalitas Kayu Yi. Setelah selesai, dia memerintahkan kepala biara fuku untuk memimpin jalan menuju persatuan bela diri di pusat kota. Sepanjang perjalanan, mereka menarik perhatian seluruh kota. Jalanan di kedua sisi jalan dipenuhi orang-orang yang datang untuk melihat raja pahlawan yang legendaris. Hu Xianer, Yang Miaozen, dan Zhang Xuanfeng semakin menarik perhatian. Hu Xianer berjalan dengan langkah ringan, tampak rapuh. Ini adalah akibat dari diberi pelajaran. Pikiran Yang Miaozen mengembara, fokus pada pemahaman esensi seni vitalitas Kayu Yi. Zhang Xuanfeng mengerutkan kening, melihat ke kiri dan ke kanan dari waktu ke waktu, mencari kesempatan untuk melarikan diri. Namun, ketika rombongan sampai di pusat kota, tidak ada seorang pun di kota tersebut. Pohon-pohon raksasa mengjulang tinggi ke langit, menaungi dinding merah dan ubin hijau. Hanya suara jangkrik yang terdengar. Itu adalah tempat yang terpencil. Li Qingshan tertawa terbahak-bahak dan berkeliling kota secara acak. Dia melihat sebuah patung besar yang disucikan di aula leluhur. Seorang pemuda gaga berani memegang pedang di tangan kanannya dan memegang segel kekaisaran di tangan kirinya, duduk di atas tahta. Ada dua baris patung di bawah. Ada biksu dan penganut tau dari kedua jenis kelamin, berdiri tegak seperti rakyat yang melayani raja mereka. Yang terakhir adalah ketua aliansi saat ini, Zhang Yun Tian. Tempat apa ini? Kepala biara fuku berkata, ini adalah aula persatuan bela diri, tempat para pemimpin aliansi masa lalu dipuja. Bagaimana dengan yang di tengah? Itu adalah master aliansi pertama, Long Po Tian, yang menciptakannya. Sebelum kepala biara fuku selesai, Li Qing Shan sudah berjalan. Dia menendang patung itu, menghancurkannya menjadi beberapa bagian di tanah. Beku, saya tahu Anda tidak mau menyerah, tetapi jika Anda berani melakukan trik apapun, patung di kuil akan dihancurkan. Kepala biara fuku terdiam. Baiklah, ayo pergi ke kuil pudu. Alarm di pura pudu berbunyi. 108 biksu bela diri memegang tongkat mereka dan membentuk formasi arhat. Semua ahli di kuil berkumpul, menunggu. Matahari sudah tinggi di langit. Matahari terik. Semua biksu berkeringat. Dia tidak tahu apakah itu karena kepanasan atau karena dia gugup. Setidaknya, ada beberapa biksu senior yang telah melangkah ke alam bawaan yang tidak takut dengan dingin dan panas. Namun, tak seorang pun akan merasa bahwa penampilan seperti itu memalukan. Hanya saja nama iblis itu terlalu terkenal. Dia telah memaksa sekte gunung salju untuk menyerah. Dia menangkap kepala biara fuku dan guru kuil kekosongan misterius dalam dua atau tiga gerakan. Si Feng telah membunuh pemimpin lima sekte racun dari jalan iblis dan memaksa seluruh persatuan bela diri mundur sendirian. Siapa yang tidak takut dengan orang seperti itu? Kini, Pura Pudu akan menghadapi malapetaka yang belum pernah terjadi selama seratus tahun. Tidak ada yang tahu apakah masih ada yang selamat setelah hari ini. Seorang biksu berjubah abu-abu bergegas ke olah kekuatan besar. Dia tidak lagi peduli dengan etiket dan berkata dengan panik, iblis telah mencapai kaki gunung. Lagi. Ya. Sesaat kemudian, biksu berjubah abu-abu lainnya bergegas mendekat. Iblis telah tiba di gerbang gunung. Lagi. Namun, setelah dua jam, iblis itu akhirnya mencapai lereng gunung. Matahari terbit tinggi di langit. Para beku menjadi semakin tidak sabar. Mereka percaya bahwa ini adalah serangan psikologis, yang sengaja mengulur waktu untuk memberikan tekanan pada mereka. Apalagi sudah berhasil. Banyak jubah biksu yang basah kuyuk, dan tampak seperti baru saja diambil dari air. Semangat mereka sangat berkurang. Iblis itu pasti takut menggunakan cara tercelah seperti itu. Seorang biksu tua menegaskan. Itu benar. Perintahkan para murid untuk tidak bersantai. Jangan terjebak dalam perangkap iblis itu. Namun, ini tidak ada hubungannya dengan Li Qingshan. Hu Xianer lah yang berulang kali mengeluh ingin istirahat. Tadi malam, dia mengalami pengalaman pertamanya. Bahkan dengan tubuhnya yang setengah kurus, dia telah tersiksa. Terlebih lagi, dia telah bergegas dari kota kura-kura hitam ke sini. Dia benar-benar kelelahan. Tidak peduli betapa sombongnya Li Qingshan, dia tidak bisa memaksanya. Lupakan saja, hari ini adalah hari pernikahanmu. Jika kamu ingin istirahat, istirahatlah. Dia hanya bisa berjalan perlahan mendaki gunung. Dia sepertinya tidak ada di sini untuk menimbulkan masalah, tetapi lebih seperti seorang pendaki gunung yang sedang melakukan tur keliling. Akhirnya, pada pukul tiga sore, Li Qingshan masuk ke kuil. Matahari sudah terbenam di barat. Dia mengabaikan para biksu di kuil dan berjalan menuju Aula Kekuatan Besar. Dia berbalik dan berkata kepada Kepala Biara Fuku, kami sudah sampai. Formasi arhat mengepung mereka, dan mereka tidak bisa mundur lagi. Mereka siap berangkat. Di depan Aula Kekuatan Besar, para biksu tua berkata bersama-sama, salam, Kepala Biara. Kepala Biara Fuku memerintahkan, kalian semua, mundur. Ya, meskipun para beku tidak bersedia, mereka tidak dapat membangkang. Mereka berpikir, apakah Kepala Biara benar-benar akan tunduk pada setan. Asap mengepul di Aula, mata Buddha Raksasa itu setengah tertutup, menghadap ke semua makhluk hidup. Tubuh emasnya bersinar cemerlang. Housianer juga merasakan sedikit rasa kagum di hatinya. Dia tidak berani lalai dan berlutut di kaki Buddha Raksasa. Kepala Biara Fuku memerintahkan seseorang untuk membawa pisau cukur. Housianer segera menutupi rambut hitam halusnya dan menatap Li Qingshan dengan memohon. Tidak perlu mencukur rambutnya, biarkan dia menjadi murid awam. Li Qingshan melambaikan tangannya. Kepala Biara Fuku tidak mengatakan apapun lagi. Dia bertanya dengan sungguh-sungguh, Housianer, selama kamu masih hidup, jangan berbohong. Bisakah kamu mempertahankannya sekarang? Housianer ragu-ragu sejenak dan melirik Li Qingshan. Dia berbisik, tidak. Li Qingshan juga berkata, jika kamu tidak bisa, maka kamu tidak bisa. Sangat sulit membuat iblis rubah tidak berbohong. Itu angan-angan agar wanita tidak berbohong. Selanjutnya. Selama kamu hidup, jangan mencuri. Bisakah kamu mempertahankannya sekarang? Housianer menjadi lebih berani ketika dia melihat seseorang mendukungnya. Tidak. Kepala Biara Fuku tidak menyanyiakan waktu dan melanjutkan, selama kamu masih hidup, jangan membunuh. Bisakah kamu mempertahankannya sekarang? Tidak. Housianer berteriak. Dia masih memiliki perselisihan besar yang harus diselesaikan, jadi bagaimana mungkin dia tidak membunuh. Kepala Biara Fuku memejamkan mata. Selama kamu hidup, jangan bernafsu. Bisakah kamu mempertahankannya sekarang? Li Qingshan tertawa terbahak-bahak. Itu jelas mustahil. Baiklah, itu dia. Kepala Biara Fuku membuka matanya dan berkata dengan dingin, Pemberi sedekah Hu, karena kamu tidak dapat mengikuti salah satu perintah Buddha ini, maafkan saya karena tidak menerima kamu sebagai murid. Ekspresi Tai Xiong berubah drastis. Dia berteriak, Tuan. Hu Sianer tercengang. Dia mencibir dalam hatinya. Aku akan membunuh kalian semua, keledai botak. Zhang Xuanfeng merenung. Apakah aku akan mempunyai kesempatan untuk melarikan diri ketika keadaan menjadi kacau nanti? Yang Miaozen masih tenggelam dalam pikirannya dan tidak menyadari perubahan di dunia luar. Senyuman di wajah Li Qingshan tidak berubah. Beku yang baik, gunakan jurus apapun yang kamu punya. Jangan bilang kalau kamu keras kepala. Buddha itu penyanyang. Taklukkan iblis itu. Kepala biara fuku menyatukan kedua telapak tangannya. Suaranya nyaring dan agung, bergema di aula kekuatan besar. Buddha di belakangnya melonjak dengan cahaya kemasan. Itu berubah menjadi lautan emas dan menelan Li Qingshan. Kekuatan sumpah. Mata Li Qingshan memantulkan cahaya kemasan. Kuil pudu bukan hanya kuil kuno berusia seribu tahun, tetapi juga merupakan tanah suci umat Buddha di dunia. Kekuatan sumpah yang berkumpul di sini seperti gunung atau lautan. Meski tidak banyak perubahan, kekuatan mengerikan ini cukup membuat Li Qingshan tidak meremehkannya meski dia tidak terkekang oleh dunia, apalagi sekarang. Kepala biara fuku mengaktifkan semuanya. Dia ingin membunuh Li Qingshan dengan cara apapun. Ekspresinya sangat ganas. Seribu dua ratus dua puluh. Ketika Li Qingshan masih muda, dia pernah menyaksikan pedang doa kayu persik di sekte Gerbang Naga. Itu hanya dipuja oleh para murid sekte siang dan malam, tetapi kekuatannya sudah sangat mengejutkan, benar-benar melebihi kemampuan para pembudidaya. Setelah itu, dia menyaksikan Buddha Agung yang tak kenal takut di biara Chande Fanaga. Jika bukan karena pedang pembunuh Buddha Little N, dia pada dasarnya tidak akan terkalahkan. Jika dia masih tidak tahu bagaimana harus waspada setelah menderita dua kali, maka dia akan menyanyiakan kepintaran Iblis Kera. Namun, dia juga bertaruh dengan datang ke Aola Besar. Dia berjudi bahwa orang-orang di dunia ini tidak memiliki kemampuan untuk mengubah kekuatan keyakinan menjadi gerakan membunuh. Paling-paling, mereka hanya bisa melepaskannya seperti ini, dan mereka tidak akan bisa mengendalikannya. Ini bukanlah kekuatan yang dapat dikendalikan oleh praktis Siki. Dan dia memenangkan taruhannya, barang tanpa pemilik, tolong pinjamkan padaku sebentar. Li Qingshan mengeluarkan jimat ilahi ciptaan agung dan melemparkannya ke laut emas dengan jejak cahaya pelangi. Itu segera mewarnai laut menjadi merah dan ungu. Dia berkata dengan tegas, berevolusi. Kekuatan keyakinan yang bergunung-gunung berubah menjadi kis spiritual yang melonjak dan melonjak ke arahnya. Cahaya pekat terlihat dengan mata telanjang, keluar dari aola besar dan bersaing dengan matahari. Kis spiritual yang meluap-luap tidak berasal dari kekuatan keyakinan pada jimat ilahi ciptaan agung dan bukan milik Li Qingshan, tetapi juga tidak terpengaruh oleh pengurungan dunia. Li Qingshan membuka mulutnya dan menarik nafas dalam-dalam. Dia menelan kis spiritual yang melonjak dan menggerakkan transformasi kera iblis dengan kekuatan penuh, mengubah kis spiritual menjadi budidaya. Transformasi kera iblis sangat cocok dengan kepribadiannya. Dia pada dasarnya sudah memahami lapisan pertama. Yang kurang darinya saat ini adalah sumber daya kis spiritual. Dengan lolongan kera, bulu Li Qingshan tumbuh dengan kecepatan yang terlihat. Lengannya menjadi lebih tebal dan panjang. Wajah berbulu dengan mulut menggelegar sudah menyerupai wajah kera. Bahkan ada ekor yang menonjol dari bagian belakang pantatnya. Wujudnya lebih mirip setan kera daripada manusia. Kis spiritual yang dipadatkan dari kekuatan keyakinan selama ribuan tahun begitu bergejolak. Li Qingshan baru saja melahap sepertiganya dengan paksa, namun dia sudah merasa seperti diamakan terlalu banyak dan tidak dapat mencernanya tepat waktu. Bahkan dengan tubuhnya yang tangguh, ini sudah menjadi batas kemampuannya. Ki spiritual yang melonjak menyebar. Li Qingshan berkata kepada Huxianer dan yang lainnya yang tercengang, jangan hanya berdiri di sana. Ini adalah keuntungan. Huxianer segera bereaksi dan mulai bermeditasi. Yang Miaozen memanfaatkan kesempatan ini. Setelah mengubah seluruh Ki asli Taixuan di tubuhnya menjadi Ki asli Kayu Yi, lautan Ki dan Tiannya tiba-tiba menjadi kosong, namun segera terisi dengan Ki spiritual. Zhang Xuanfeng tidak ingin lari lagi. Dia akan menjadi bajingan jika dia tidak memanfaatkan situasi ini. Tai Siong sangat gembira. Kesempatan seperti itu sulit didapat. Bahkan iblis wanita rubah muda, Huxianer, tidak mau repot-repot mempertahankan bentuk manusianya. Ketika kepala biara Fuku melihat bahwa jurus pamungkasnya tidak dapat berbuat apa-apa terhadap Li Qingshan, dia jatuh ke tanah. Wajahnya pucat saat dia berteriak. Semua biksu, dengarkan. Bunuh iblis itu. Lebih dari selusin sosok bergegas keluar dari belakang kuil. Semuanya adalah master bawaan. Kuil yang megah itu dipenuhi dengan niat membunuh. Orang dengan tingkat kultivasi tertinggi adalah seorang biksu tua beralis putih. Dia sudah dekat dengan tahap ke-10 siantian. Dia mengacungkan tongkat Buddha emas yang mempesona, dan menghantam kepala Li Qingshan bersama dengan angin jahat. Bunuh iblis dan lindungi kuil. Semua biksu bergegas menuju aola utama. Ekspresi mereka hampir fanatik, dan mereka bergegas menuju Li Qingshan dengan sekuat tenaga. Li Qingshan mengangkat kepalanya dan menatap sang Buddha. Dia terkeke dan mengubah kekuatan sumpah yang tersisa menjadi wasiat yang tak terlihat. Bencana ini menyapu aola agung Buddha dan mempengaruhi seluruh kuil pudu. Semua biksu tercengang. Di mata mereka, Li Qingshan tiba-tiba menjadi mempesona, seolah-olah seorang Buddha telah turun. Dia sangat menakjubkan dan tidak dapat diganggu-gugat, dan mereka mau tidak mau menghentikan langkah mereka. Wajah kepala biara fuku penuh dengan perjuangan, tetapi keinginannya dengan cepat runtuh karena pengaruh keinginan tersebut. Mata biksu tua beralis putih itu kosong. Staff emas Buddha berhenti di atas kepalanya dan tidak bisa jatuh lagi. Hu Sianer dan Yang Miaozen juga memandang Li Qingshan dengan bingung. Hati Taishiong dipenuhi dengan kekaguman yang tak ada habisnya. Zhang Xuanfeng tidak pernah menyukai penampilan Li Qingshan yang seperti monyet, apalagi dia menjadi lebih seperti monyet sekarang. Saat ini, dia merasa bahwa pria itu lebih tampan dan kuat daripada pria manapun yang pernah dia lihat dalam hidupnya. Perasaan yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul di hatinya, dan dengan cepat menjadi lebih kuat. Semua itu terjadi dalam sekejap mata, namun membuat seluruh Purapudu menjadi sunyi. Tangisan Zhang Rick juga meredah. Hanya Luohou Xiaoming yang tidak tergerak, dan dia melihat segala sesuatu di sekitarnya dengan ekspresi main-main. Ini seperti seorang tiran yang memaksakan dirinya untuk membungkuk. Gerakan ini menyapu segala arah, dan efeknya mirip dengan pesona. Namun, Li Qingshan belum pernah mempelajari seni pesona, jadi dia tidak tahu apa itu rayuan dan pengendalian. Itu semua tentang menghancurkan orang dengan kekerasan. Hampir seperti memperkosa pikiran orang secara langsung, membuat laki-laki memuja dan perempuan jatuh cinta. Nyatanya, Li Qingshan punya ide. Dia awalnya ingin mengubah kekuatan sumpah yang tersisa menjadi batu roh, dan kemudian perlahan-lahan menyerapnya untuk budidaya. Namun, kekuatan sumpah ini bukan miliknya, jadi dia hanya bisa mengubahnya menjadi ketiadaan. Ketika debu sudah meredah, seolah-olah sedang menghadap patung Buddha. Biksu malang ini memberi salam kepada Raja. Semua biksu berlutut di tanah. Salam, Raja. Apakah kamu tidak melihatku sebagai iblis? Li Qingshan bertanya. Dia juga penasaran dengan efek dari gerakan ini. Biksu malang ini lamban. Tolong hukum aku, Raja. Haha, akhirnya aku menyembuhkan penyakit membandelmu. Mulai sekarang, kamu adalah penguasa kuilpudu. Li Qingshan tertawa. Sangat disayangkan orang-orang dari persatuan bela diri tidak datang, atau dia akan menenangkan dunia persilatan. Raja, dengan hati belas kasihmu, kamu menggunakan metode yang menggelegar untuk menghukum kejahatan dan membuat semua makhluk hidup setara. Biksu malang ini bersedia mengikutimu dan bekerja seperti anjing. Bagus, kalian semua, bangun. Li Qingshan melambaikan tangannya, dan semua biksu berdiri. Namun, ada sedikit kebingungan di kedalaman mata mereka. Tidak mudah mengubah keinginan orang lain secara paksa. Jika seseorang memiliki ketekunan dan ketekunan yang besar, cepat atau lambat dia akan mampu menghilangkan merek tersebut dan mengembalikan penampilan aslinya. Namun, orang-orang seperti itu hanyalah minoritas. Namun, merek tersebut juga bisa menjadi semakin dalam. Bisa dibayangkan bahwa sebagian besar orang di sini akan memiliki rasa hormat dan kesetiaan yang tak tertandingi kepadanya selama sisa hidup mereka. Namun, cukup membosankan jika dia memikirkannya. Dia tidak pernah suka memainkan peran dewa. Dia menatap Husianer dan Yang Miao Zen dalam-dalam. Saya harap Anda dapat segera membebaskan diri. Lalu dia melirik Zhang Xuan Feng. Adapun pengkhianat ini, dia akan menghadapinya malam ini. Hallmaster Fuku, masyarakat dunia menganjurkan kebebasan berkeyakinan. Para murid kuil dapat terus tinggal di sini untuk berkultivasi. Anda dapat membawa beberapa biksu senior dan melapor ke wilayah utara. Mari kita lihat pengaturan apa yang dimiliki Presiden Gu. Ya, terima kasih atas kemurahan hatimu, Raja. Fuku menghela nafas lega. Bagaimanapun, itu adalah keyakinan hidupnya. Jika Li Qingshan bersih keras, itu akan segera memicu konflik paling hebat di hatinya. Bukan tidak mungkin merek ini bisa dipatahkan. Li Qingshan sangat ingin mencobanya, tetapi pada akhirnya, dia memutuskan untuk tidak melakukan hal yang membosankan seperti itu. Oke, ajak aku melihat Finstar yang legendaris. Raja, tolong ikuti aku. Bintang iblis tertahan di Danau Pahit di belakang Ola Utama.